Halo berjumpa lagi di Dunia Novel, kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor, selamat menyaksikan Bab 751 Konvergensi Kepulauan Zuoyu yang berkumpul dari pulau-pulau tentu saja tidak akan pergi ke Jiwyo Dia berkata, saya di sini untuk berkunjung Saya tidak tahu apakah Anda dapat memberitahu saya bahwa saya ingin melihat Mahaguru Gunung Jiwyo Suara suram di dalam berkata, oke, masuk, aku akan membawamu menemuinya Ini mengejutkan Zuoyu, dia tidak menyangka bisa melihat Jiwyo Supreme yang misterius ini dengan begitu mudah Dia berjalan ke dalam kedelapan ini setelah memasuki gua, dia datang ke Aula Redup Dan dia melihat seorang pria mengenakan kerudung hitam dan mengenakan pakaian hitam melayang, terlihat sangat aneh Ikuti aku Ini adalah orang yang baru saja berbicara dengan Zuoyu Zuoyu dapat mengetahui dari suara suramnya, tetapi sekarang dia tidak dapat memastikan apakah ini orang yang hidup atau tidak Dia mengikuti di belakang orang ini dan orang itu tiba-tiba bertanya, apakah Anda ingin bertanya kepada saya apakah saya orang mati atau orang hidup? Zuoyu tertegun sejenak, lalu tersenyum, saya benar-benar memiliki pemikiran ini dalam hati saya Hati Orang itu berkata, saya orang mati, tetapi jiwa saya terlahir kembali di atas mayat Saya tidak memiliki kekuatan apapun, saya hanya bertanggung jawab atas penerimaan Zuoyu menjawab dengan, oh, dan bertanya, lalu gunung Jiwyo ini apakah mereka semua orang seperti Anda? Mereka semua mati, tetapi jiwa mereka masih ada, dan kemudian mereka terlahir kembali dengan mayat mereka, tidak ingin dipisahkan dari yang hidup, kata pria itu Jadi kalian semua bisa berkultivasi? Bisakah kalian memiliki kekuatan yang besar? Zuoyu bertanya lagi Saat ini, dia juga sangat tertarik dengan orang mati di gunung Jiwyo Dia mungkin bisa menebak pemimpin gunung Jiwyo sekarang Siapa itu? Kamu tidak bisa berlatih Satu-satunya orang mati dengan kekuatan yang kuat adalah mereka yang memiliki jiwa yang kuat Jika mereka dapat menempel pada beberapa mayat dengan tubuh yang kuat, mereka akan menjadi sangat kuat, kata pria itu Zuoyu tidak berpikir seberapa kuat orang mati ini, lagi pula, itu bukan tubuhnya sendiri, jadi bagaimana dia bisa mengendalikannya dengan baik? Meskipun kita tidak bisa berkultivasi, bukan berarti kita tidak bisa menjadi lebih kuat Kita bisa menggunakan beberapa metode rahasia untuk memurnikan tubuh fisik kita agar tubuh fisik kita lebih kuat Jika jiwa ingin menjadi lebih kuat, kita hanya bisa memelihara jiwa, yaitu menyerap beberapa yin dengan kekuatan dingin Jiwa bisa menjadi lebih kuat dengan sendirinya, kata pria itu Zuoyu bukan salah satu dari orang-orang ini dan tidak dapat mengalaminya sendiri, jadi sulit baginya untuk memahami keberadaan, orang mati, ini Dia mengikuti orang ini ke sebuah ruangan batu yang penuh dengan lampu hijau Di tengah ruangan ini adalah arai teleportasi menyala hijau Memasuki susunan teleportasi ini, kamu akan dapat berteleportasi ke sembilan surga, dan kamu akan dapat bertemu dengan orang yang ingin kamu temui, kata pria itu Memasuki susunan teleportasi, mata Zuoyu menjadi gelap, dan dia tiba di suatu tempat yang penuh dengan yin Tetapi itu adalah aula kecil yang sangat biasa, pada saat ini, dia melihat seorang pria paruh baya masuk dengan senyum di wajahnya Orang tersebut terlihat sangat biasa, mengenakan jubah hitam, dan tidak ada nafas di tubuhnya, dia terlihat seperti orang yang sangat biasa Dewa kematian Jiwil Kata Zuoyu Hei, kamu mengenaliku Pria paruh baya itu tersenyum, duduk di kursi dengan santai, mengangkat kakinya, dan memberi isyarat kepada Zuoyu untuk duduk Setelah melihat orang-orang mati itu, kurasa itu kamu Siapa lagi yang bisa menghidupkan kembali beberapa orang mati? Zuoyu juga melakukannya Karena gunung Jiwil ini dikendalikan oleh dewa kematian Jiwil, maka hati Zuoyu keraguannya juga diselesaikan, karena dewa kematian Jiwil tidak dapat mengganggu dunia dengan terlalu banyak orang hidup, jadi orang mati di sini tidak terlalu memperhatikan hal-hal lain Ini adalah avatarku, dan doaku akan terlihat sedikit lebih baik daripada avatar ini, kata Nineneter Raper sambil tersenyum melihat penampilannya, sulit membayangkan bahwa dia adalah orang yang mengelola dunia yang mati Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Zuoyu bertanya Tentu saja aku tahu, orang itu bisa dikatakan sudah tamat, benar-benar ditelan oleh kejahatan, tapi dia masih berpikir bahwa dia benar, jadi dia akan melakukan banyak hal ekstrim Untungnya, dia masih memiliki sedikit keadilan Itu sebabnya saya dapat mendukung sekelompok kecil dari Anda untuk hidup, jika tidak, dunia kematian saya akan hidup Dewa kematian Jiwyo berkata sambil tersenyum, tetapi ada ekspresi bermartabat di wajahnya Zuoyu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan di masa depan? Dewa kematian Jiwyo menggelengkan kakinya dan berkata, hancurkan dewa jahat dan ciptakan dewa baru yang benar, sehingga dunia akan damai Tetapi Anda perlu membayar banyak, misalnya Anda harus menghilangkan kekuatan jahat itu terlebih dahulu, karena mereka dapat dikatakan sebagai inkarnasi dari kejahatan Tuhan Karena pikiran jahat Tuhan telah merasuk ke dalam jiwa mereka Ya, sepertinya aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk hancurkan kekuatan jahat itu, saya datang ke sini untuk menemukan Danau Jiwyo, apakah ada Danau Jiwyo di sini? Tanya Zuoyu Sebenarnya, kamu seharusnya datang lebih awal Memang ada Danau Jiwyo di sini, kata Dewa Kematian Jiwyo Kalau begitu aku akan masuk sekarang, aku harus bergegas dan mengambil Huofeng untuk mewarisi posisimu, kata Zuoyu Dewa Kematian Jiwyo tersenyum, setelah dia mewarisi duniaku, dia tidak akan terikat oleh langit di masa depan Tetapi dia harus menerima ujianku, dan kekuatannya harus mencapai kaisar, yang bergantung pada dirinya sendiri Kamu bisa pergi ke dunia orang mati dulu, saya bisa melakukan apa yang harus saya lakukan dulu Saya bisa membiarkan dia melalui penilaian dulu, dan ketika dia menjadi kaisar dewa, dia bisa mewarisi segera, dan kemudian saya bisa bebas Rubah berekor memiliki api neraka, saya pikir sangat cocok baginya untuk pergi ke dunia kematian, selain api phoenix, dapatkah Anda menerimanya? Tanya Zuoyu, dia ingin berjuang untuk Bai Shan Shan untuk meminta Tuhan untuk kendalikan dia Kesempatan Tentu saja, kamu bisa membiarkannya menjadi kepala olah hukuman mati Jika Huofeng hanya seorang gadis kecil, kurasa dia tidak bisa mengaturnya Kamu bisa memanggil beberapa wanita lagi, jadi aku bisa yakin bagaimanapun, Anda adalah penguasa Danau Jiwyo Dewa kematian Jiwyo berkata, sekarang ada phoenix api lain di surga, jadi setelah phoenix api pergi ke dunia kematian, aku akan mengubahnya menjadi Jiwyo phoenix Tentu saja itu bisa disebut hell phoenix, mana yang terdengar lebih baik Po arisku membutuhkan nama yang lebih mendominasi Mulut Zuoyu sedikit berkedut, dan sekarang dewa kematian Jiwyo mulai merencanakan ini, dan dia berkata, ketika dia menerima penilaianmu, dia akan menjadi dewa Mari kita bicarakan nanti, bukankah itu akan memakan waktu lama? Bekerja di dunia mati? Saya memberi mereka nama terkenal, dan ketika saya pensiun nanti, mereka akan menjadi pemimpin alam kematian, dan mereka juga dapat ikut campur dalam beberapa urusan alam surga, jadi mereka tidak boleh kehilangan muka Alam kematian Dewa kematian Jiwyo berkata dengan serius Zuoyu terkejut dan berkata, apa maksudmu? Campur tangan dalam urusan dunia surgawi? Bukankah orang-orang di dunia mati dilarang untuk berpartisipasi dalam urusan dunia yang hidup? Dewa kematian Jiwyo berkata, itulah yang saya janjikan kepada Tuhan Setelah mereka mewarisi, mereka tidak bisa setuju dengan penjahat tua itu? Jika Anda tidak campur tangan, jika perang besar pecah seperti Anda, banyak orang akan masuk ke dunia kematian setelah mereka mati, dan mereka tidak mudah diatur, jadi bila perlu, mereka dapat mengambil tindakan untuk mencegah kematian begitu banyak orang Hei, orang mati di surga telah berubah menjadi sampah, dan mereka semua dimasukkan ke dalam duniaku yang mati, menggunakan dunia mati kita sebagai tempat sampah Zuo Yu berkata kepadanya saat ini Dunia mati menjadi semakin penasaran, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, untuk siapa yang pergi, aku harus bertanya kepada mereka, rubah kecil Shan Shan dan Wofeng pasti akan pergi Kamu bisa pergi ke kamar, dan kamu akan tahu bagaimana menemukan Danau Jiwyo ketika kamu masuk ke dalam Dewa kematian Jiwyo berkata, menunjuk ke sebuah pintu Kakak Jiwyo, bisakah kamu memberitahuku di mana Danau Jiwyo itu? Teleport saja aku ke sana, jadi aku tidak perlu mencari terlalu keras, Zuoyu menggosok tangannya dan tersenyum Itu ide yang bagus Aku bekerja sangat keras untuk menemukannya Bagaimana kamu bisa menemukannya dengan mudah? Aku sedikit kesal karena kamu mencarinya begitu cepat Cepat? Jiwyo Dead God memarahi sambil tersenyum Zuoyu mengerutkan bibirnya dan memasuki ruangan itu, hanya untuk melihat sebuah sumur di tengah ruangan, dari mana sedikit rasa dingin keluar Di sini, dia berjalan untuk melihat dan menemukan bahwa Danau Jiwyo berada di kedalaman ini Wah bisa turun awalnya dia ingin turun perlahan, tetapi siapa yang tahu bahwa tidak lama setelah dia digantung, dia tiba-tiba tersedot oleh kekuatan isap yang sangat kuat karena suatu alasan, dan dia tidak bisa membiarkan tubuhnya melayang Mengambang seperti ini digelap perasaan jatuh dengan cepat membuatnya merasa sedikit panik Dia berteriak, dia tahu itu pasti hantu dewa kematian Jiwyo Bocah bau, kamu penjual minuman keras bahkan tidak memberiku sedikit ketika kamu melihatku, itu benar membiarkanmu menderita sedikit Jiwyo Dead God mendengus Setelah sekian lama, terdengar suara, celepuk, dari dalam sumur Zuoyu jatuh ke air dari tempat yang sangat tinggi, menyebabkan tubuh Zuoyu sangat kesakitan, seolah-olah dia akan hancur berantakan Neneknya, benar-benar membuatku jatuh dari sembilan surga ke surga, dan bahkan meningkatkan kekuatan hisap untuk menyedotku, itu terlalu kejam Zuoyu menahan rasa sakit yang parah dan mengutuk hatinya Selain Danau Jiwyo ini, Zuoyu sekarang telah menemukan enam di antaranya Selama dia menemukan kesembilannya, dia dapat memasuki Danau Jiwyo dimensi Jiwyo dari alam surga, dan kemudian memasuki dunia monastisisme dari sana Ini adalah apa yang dia cari alasan Danau Jiwyo Butuh beberapa saat bagi Zuoyu untuk berintegrasi ke Danau Jiwyo, biasanya setengah tahun, tetapi setelah tiga bulan, perubahan besar telah terjadi di luar Empat gunung aneh yang tersisa juga mulai bergerak, terbagi menjadi empat arah di sekitar Pulau Sing Sing Dan ada pulau-pulau yang mengapung di sekitar Pulau Sing Sing Dan pulau-pulau itu dihubungkan oleh jembatan, ada lebih dari 300 pulau Setiap pulau diselimuti kabut peri, beberapa pulau adalah gunung dan sungai hijau Beberapa pulau adalah es dan salju, dan beberapa pulau penuh dengan istana dan pavilion, yang terlihat sangat indah dari kejauhan Kekuatan lurus di surga sekarang bersatu, dan para penguasa itu telah bersatu-satu demi satu untuk membantu memindahkan pulau-pulau ini Dan memusatkan kekuatan mereka bersama untuk mencegah kekuatan jahat itu menyerang beberapa pulau terpencil Bab 752 Jangan Pergi Ketika Zuoyu keluar dari Danau Jiwyo, lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan butuh beberapa hari baginya untuk keluar dari Danau Jiwyo itu dan muncul di aula kecil itu Danau Jiwyo ini terlalu kecil Dan apa gunanya membangunnya di tempat ini? Zuoyu mengeluh begitu dia keluar Apa yang salah dengan bangunan di sini? Gunung Jiwyo ini adalah yang paling aman, Dewa Kematian Jiwyo tertawa Zuoyu juga mengakui bahwa Gunung Jiwyo lebih aman daripada tempat lain, lagi pula ini adalah wilayah Dewa Kematian Jiwyo Jika ada yang ingin datang ke sini untuk menimbulkan masalah, bukankah itu untuk mencari kematian? Banyak hal terjadi di luar, izinkan saya memberitahu Anda tentang itu Dewa Kematian Jiwyo memberitahu Zuoyu tentang perubahan di luar Itu adalah harapan Zuoyu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi Tetapi dia tidak tahu hal seperti apa yang akan terjadi Sekarang setelah dia mengetahuinya, dia merasa sangat bahagia Karena labu tua dan yang lainnya melakukan pekerjaan dengan sangat baik Izinkan saya mengungkapkan satu hal kepada Anda Untuk memulihkannya, Tuhan membiarkan beberapa budaknya menangkap banyak anak dengan jiwa murni Tetapi semakin dia melakukan ini Semakin dia mendorong dirinya sendiri ke dalam lubang api Jadi sekarang masih ada dengan jejak keadilan Dia dengan keras kepala melawan invasi kejahatan Tetapi dia tidak dapat menahannya lama Sekitar 5 atau 600 tahun kemudian Jadi ketika saatnya tiba Yaitu ketika langit runtuh Kekuatan jahat itu juga akan mendapatkan kekuatan jahat yang sangat besar Dan kemudian mereka akan Anda semua penentang musnah Dan Anda masih memiliki 5 atau 600 tahun Kata Dewa Kematian Jiwyo Singkat sekali, kata Zuoyu Ya, ini sangat singkat Selama 5 atau 600 tahun Kamu harus meningkatkan kekuatanmu Dan pada saat yang sama melawan perkembangan kekuatan jahat Jika tidak, ketika kegelapan turun Kamu pasti akan kalah Beberapa orang bahkan mungkin tidak bisa Untuk pergi ke alam kematian Hanya mereka yang jiwanya masih ada Yang bisa pergi ke alam kematian Dewa Kematian Jiwyo berkata Zuoyu memaksakan senyum Kamu tidak perlu begini Bukankah kita punya peluang untuk menang? Dewa Kematian Jiwyo menghela nafas Apakah Anda tahu mengapa para dewa yang sombong Mematuhi Raja Iblis? Apakah Anda tahu mengapa susunan Sing Siu Tianji begitu mudah dikendalikan oleh Bai Hao Shan? Anda tahu bahwa ada 5 kaisar naga di Istana Naga Mengapa Anda sekarang? Apakah kamu mematuhi kaisar iblis? Zuoyu menggelengkan kepalanya Karena kaisar iblis adalah transformasi dewa jahat Tuhan Seorang kaisar dewa yang dibentuk oleh kekuatan jahat Tuhan Dia setara dengan klon surga Dan mengapa medan bintang iblis menjadi sangat kecil juga Karena dikendalikan oleh surga Menggunakan yang tak terhitung jumlahnya bintang Untuk menciptakan sekelompok besar setan yang kuat 5 setan yang Anda ambil terakhir kali dibudidayakan dengan cara ini Coba pikirkan Ada banyak bintang di langit ke enam Kekuatan dapat melahirkan banyak setan yang kuat Dan setan-setan ini menghilang pada akhirnya Dan mereka semua disembunyikan oleh Raja Iblis Zuoyu tercengang Inilah yang dia pikirkan selama ini Dan sekarang dia akhirnya tahu sekarang Ekspresinya juga menjadi bermartabat Kekuatan yang dimiliki oleh iblis Raja saat ini memang sangat kuat Tetapi karena Tuhan belum sepenuhnya ditelan oleh kejahatan Kekuatan ini belum digunakan Setelah meninggalkan gunung Jiuyo Zuoyu terbang langsung ke gunung Wansho Untuk mencari Huofeng Memasuki gua Huofeng Zuoyu segera mendengar kelucuan Huang Ying dan Yan Xiaolei Terakhir kali terlalu terburu-buru Dia masih memiliki beberapa hal untuk ditanyakan Dimana saudari Huofeng? Zuoyu bertanya Ketika Huang Ying dan Yan Xiaolei melihat Zuoyu datang Mereka segera menahan diri Tetapi Zuoyu tersenyum dan memeluk mereka berdua Membiarkan mereka duduk di pangkuannya masing-masing Dan kemudian dengan hati-hati memandangi dua wanita cantik yang lembut ini Dia masih di bawah sana Kata Huang Ying bersandar di dada Zuoyu Ketika dia berada di pavilion Tongtian Dia sering bercumbu dengan Zuoyu secara diam-diam Dan dia tidak merasa malu saat ini Sementara Yan Xiaolei masih kecil Disimpan Zuoyu melepaskan kedua wanita itu Dan saat dia mengeluarkan jimat komunikasi Huofeng masuk Apakah ada danau Jiuyo di gunung Jiuyo? Huofeng bertanya dengan tergesa-gesa Zuoyu mengangguk Lalu memberitahu mereka kata-kata dewa kematian 9 nether Setelah mendengar ini Ekspresi ketiga wanita itu juga berubah serius Huang Ying, darah Phoenix di tubuhmu seharusnya bisa melahirkan sendiri, kan? Apakah kamu mulai menularkan darah ini ke suster Huofeng sekarang? Tanya Zuoyu Huang Ying berkata Belum, saya akan mulai Tetapi karena sesuatu terjadi beberapa waktu yang lalu Saya tidak mulai Saya akan membantu saudara perempuan saya mengganti darah Setelah darah poenisnya dikonsumsi Secara otomatis akan pulih Zuoyu menganggup Mengeluarkan jimat komunikasi Dan menyuruh Yue Ji memanggil semua gadis itu Aula kecil Huofeng penuh dengan gadis cantik Dari semua warna kulit Dan mereka semua mengobrol Beberapa wanita menawan Dan berani itu berani menggoda Zuoyu Ahem, Goblin, jujurlah Zuoyu mendorong pergi Sialan dan Leng Yansuan Yang tersenyum menawan Dan merapikan pakaiannya Yu Ji berkata sambil menghela nafas Dan berkata Mengapa kamu memanggil semua orang ke sini? Wajah Zuoyu serius Dan dia pertama kali memberitahu gadis-gadis itu Apa yang dikatakan Dewa Kematian Sembilan Nether Dan kemudian memberitahu mereka warisan dunia orang mati Sehingga mereka memilih apakah akan pergi ke dunia kematian Atau tidak jika mereka mau Mereka akan pergi ke langit virtual kuno bersamanya Untuk menemukan pintu masuk ke dunia kematian Dan menerima ujian Setelah mendengar ini Para wanita merasa agak berat Aku akan pergi Bai Shan Shan adalah yang pertama berteriak Bing Lan berkata Saya tidak bisa pergi Saya ingin mengelola dunia budak naga dan iblis Daripada ayah saya Wanita kulit hitam itu memandangi gadis-gadis itu Dan dia berkata Saya juga tidak ingin pergi Itu tempat tidak cocok untukku Sialan Leng Yansuan dan Liu Shuisin ingin tinggal di Istana Bulan Karena Istana Bulan membutuhkan mereka Dan setelah tinggal di sana begitu lama Mereka juga menganggapnya sebagai rumah mereka Huang Ying ingin mewarisi gunung Wansho Huofeng Jadi dia tidak akan pergi Momu Kiu dan Tian Sihan juga tidak ikut Karena mereka tidak pandai dalam manajemen Sui Rui dan Yu Ji keduanya adalah patriar klan Dan mereka tidak bisa pergi Belum lagi tubuh asli Sui Rui masih disegel Dan Hong Yan berkata bahwa dia akan mengikuti Suo Yu dan menjaga Huan Ling Jadi dia juga tidak akan pergi Xiaolei, bagaimana denganmu? Suo Yu bertanya Melihat bahwa Xiaolei tidak mengungkapkan apapun Ini adalah pertama kalinya Yan Xiaolei dengan para wanita Suo Yu ini Dia sedikit berhati-hati Tetapi dia tidak merasa rendah diri Meskipun semua wanita ini sangat kuat Oh, aku tidak bisa pergi Ada hal penting yang harus kulakukan Yan Xiaolei menghela nafas pelan Awalnya, Suo Yu berpikir bahwa banyak wanita akan pergi dengan sukarela Tetapi sekarang hanya ada Bai Shan Shan dan Huo Feng Apalagi Huo Feng Dia sudah memiliki ide yang kuat ini Dan wanita lain juga memilikinya Suo Yu dapat memahami alasannya Meskipun Bai Shan Shan adalah penjaga klan monster Tapi dia selalu bermain seperti orang gila Jadi dia pasti akan ikut bersenang-senang Aku hanya tidak tahu bagaimana kabar Yao dan Yun Zuo Yu menghela nafas ringan Apakah Dewa Kematian Jiwyo membutuhkan beberapa orang untuk pergi? Tanya Sui Rui Zuo Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum Tidak juga, tapi dia ingin tahu siapa yang akan pergi Dan kemudian memikirkan nama terkenal sekarang Aku memikirkan namaku sendiri Aku akan menemuinya untuk membahasnya sekarang Bai Shan Shan berkata bahwa dia akan pergi ke Gunung Jiwyo Tetapi ditahan oleh Huo Feng Rubah putih kecil, jangan pergi Huo Feng berkata sambil tersenyum Zuo Yu memanfaatkan semua wanitanya di sini Dan berkata, ini baru 5 atau 600 tahun Karena kita dapat berdiri di puncak kekuatan Saya akan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kekuatan jahat Selama ini, semua orang mungkin Anda harus bekerja sangat keras untuk meningkatkan kekuatan Anda Bukankah kita datang ke sini selama bertahun-tahun? Wanita kulit hitam itu tersenyum Benar Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami Aku tidak akan menahanmu Leng Yansuan berkata sambil tersenyum Oke, semua orang sibuk sekarang Aku juga punya sesuatu yang harus dilakukan Jika kamu merindukanku Kamu bisa pergi ke pavilion Tongtian untuk menemukanku Zuo Yu tersenyum jahat Ini membuat beberapa wanita mendengus Dan hanya beberapa wanita yang diberi makan oleh Zuo Yu yang memiliki cahaya aneh di mata mereka Saudari Rui, tunggu aku Aku ingin memberitahumu sesuatu Dan aku juga ingin pergi ke Istana Bulan Ku dengar ada formasi waktu di sana Yan Xiaolei berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat gadis-gadis itu akan pergi Meninggalkan Tentu saja, kamu bisa tinggal di sini untuk menghindari dilukai oleh anak ini Zui Rui tersenyum ringan Menarik Yan Xiaolei pergi bersama para gadis Saat ini, hanya Bai Shan Shan dan dua phoenix yang tersisa di sini Dan Zuo Yu menghela nafas Gadis-gadis ini semuanya telah pergi ke Istana Bulan Aku harus menerobos Istana Bulan dan berjalan-jalan Yu Patriar Clan, bukankah kau menjatuhkan penguasa Istana Bulan? Huofeng tertawa Itu benar, aku sudah mengalami terlalu banyak hal selama periode ini Jadi aku tidak punya waktu untuk berkumpul dengan mereka Aku harus memberi makan diriku sendiri saat aku punya waktu Dan membiarkan mereka merasakan kegembiraan menjadi seorang wanita Haha Tidak peduli betapa berantakannya aku, aku pikir aku akan marah Huofeng mendengus, Zuo Yu hanya berpikir untuk tidur bersama, berpelukan ke kiri dan ke kanan, dan mandi dengan para wanita yang melepas pakaian mereka Pakaian Karena tidak banyak waktu, maka saya mari kita mulai dengan saudara perempuan saya sekarang, dan Anda terus mencari Danau Jiwyo, kata Huang Ying Zuo Yu mengangguk, para wanita ini sekarang berada di Tianjun, dan langkah selanjutnya adalah menantang yang tertinggi Jadi semua orang berlatih sangat keras, hanya dia dan Bai Shan Shan, dua alien, yang bisa begitu santai Huofeng membawa Huang Ying ke ruang rahasia, dan Zuo Yu serta Bai Shan Shan pergi ke gunung Jiwyo Apa? Mereka tidak mau pergi? Apakah mereka meremehkan posisiku di dunia orang mati? Aku akan pergi ke bulan istana dan beritahu mereka sekarang, seberapa kuat Anda sebagai menir dunia mati Ketika Jiwyo Dead God mendengar bahwa hanya Huofeng dan Bai Shan Shan yang mau pergi Dia langsung menjadi marah, karena dia memikirkan banyak nama terkenal, tapi sekarang Jiwyo Saudara jangan khawatir, tentu saja mereka tidak seperti ini Tetapi beberapa dari mereka memiliki tanggung jawab sendiri, beberapa tidak cocok untuk manajemen, dan beberapa terbiasa menjalani kehidupan tanpa beban Zuo Yu buru-buru menarik dia kembali Itu benar, wanita-wanitamu ini adalah beberapa tokoh hebat di surga Anakmu lebih mampu daripada Jiusuan Tianzun saat itu Jiwyo Supri mengangguk, wajahnya penuh kekecewaan, karena potensi wanita ini memang besar Sister Yao dan Sister Yun belum bertanya, mereka harus pergi Tetapi jiwa mereka agak istimewa, tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi paman Jiwyo Anda sangat kuat, Anda pasti dapat membantu mereka menyelesaikannya Itu Bai Shan Shan berkata dengan lembut, yang membuat mata Zhuoyu berbinar, dan saudara kembar itu benar-benar membuat otak Zhuoyu sangat bermasalah Bab 753 netter abis Zhuoyu memberitahu dewa kematian Jiwyo tentang saudara kembar Hua dan istri naga ajaib Bing Huolong Setelah mendengar ini, dewa kematian Jiwyo tersenyum sedikit dan berkata, masalah ini sederhana, selama kamu memisahkan jiwa naga api es, dan kemudian membantunya membentuk tubuh, dia bisa pergi ke naga ajaib Itu akan terjadi baiklah, ini terlalu mudah, kamu bawa mereka ke sini Setelah mendengar ini, wajah Bai Shan Shan dan Zhuoyu penuh kegembiraan, tetapi mereka sedikit tidak berdaya, karena Dong Yun dan Dong Yao tidak tahu kemana harus pergi sekarang, Zhuoyu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan mereka Dong Yun dan Dong Yao pernah memberitahu Bing Lan bahwa mereka akan pergi ke tempat di mana mereka bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi sebenarnya tempat apa itu? Mari kita bicarakan nanti saat kita menemukan mereka Kita harus membawa mereka kembali saat waktunya tiba, kata Bai Shan Shan Zhuoyu dan Bai Shan Shan meninggalkan gunung Jiwyo dan kembali ke pavilion Tong Tian setelah Zhuoyu mengisi gudang anggur, mereka minum dengan hulu tua Kekuatan jahat itu belum bergerak Tiga gunung aneh itu telah pindah ke laut, membuatnya berantakan Kupikir mereka mungkin juga sedang mengembangkan kekuatan mereka, karena mereka tidak dapat memusnahkan kita dalam satu gerakan Jika mereka bertarung, mereka akan kerugiannya berat, dan kita tidak bisa berbicara dengan mereka tentang moralitas, jika memungkinkan, kita bisa diam-diam membantu mereka Labu tua itu tertawa Zhuoyu mengangguk, dia juga memiliki ide yang sama, tetapi dia harus pergi ke tempat kejadian untuk melihat situasinya sebelum memutuskan untuk bertindak Suamiku, ayo pergi Bai Shan Shan berlari dengan terpental, menarik Zhuoyu dan berkata Labu tua itu tertawa dan berkata, cepat, hati-hati Zhuoyu meremas wajah Bai Shan Shan melepaskan astrolabe dan terbang menjauh, karena semua pulau telah bermigrasi ke Kishan, jadi tidak mudah untuk pergi jauh Mereka tidak bisa, tidak melewati susunan teleportasi, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman Melihat pulau-pulau di bawah, Bai Shan Shan berkata, ada begitu banyak pulau di alam surga, saya belum mengunjungi semuanya, seharusnya ada banyak orang di alam surga, dan hanya ada beberapa pulau sekarang, tampaknya jumlah orangnya bahkan tidak sebanding dengan dunia biara Tentu saja ada lebih banyak orang di dunia surga daripada di dunia biara, tetapi kebanyakan dari mereka belum tentu memasuki pulau-pulau itu, mereka juga tidak bisa tinggal di pulau sepanjang hari Kebanyakan dari mereka pergi keluar, dan beberapa dari mereka tinggal di satu tempat sepanjang tahun ada banyak orang seperti ini di sembilan surga, jika mereka semua datang ke sini, mereka menang Tidak bisa masuk, kata Roh Pohon Itu benar, orang-orang kuat seperti Paman Hei, Kakek Hei, dan Saudara Kisiao semuanya sedang mencari sumber kekuatan mereka Kata Zuoyu, dia sudah lama tidak bertemu teman-teman lama ini, dan mungkin dia harus melakukannya tunggu sampai mereka menemukan sumber kekuatan itu untuk melihat mereka Tempat yang akan dituju Zuoyu sekarang adalah jurang yang terkenal, dan ada nafas sedingin es yang keluar dari bawah Jurang ini panjangnya ratusan ribu mil dan lebar sepuluh ribu kaki, seperti celah besar di tanah, beberapa di antaranya tidak bernyawa Beberapa orang telah turun sebelumnya, tetapi ketika mereka muncul, mereka sudah tidak sadarkan diri, dan mereka masih orang-orang dengan kekuatan Tianjun Mengenai apakah yang tertinggi turun, Zuoyu tidak tahu Di malam hari, astrolabe terus terbang, Bai Shan Shan berbaring di pelukan Zuoyu, melihat bulan purnama yang menggantung, mengingat masa lalu sambil menonton, tapi dialah yang merasakan sakit di dadanya Mermas tangan besarnya dengan ringan, dia berteriak dan menatap Zuoyu dengan kebencian di wajahnya Suamiku, apa yang kamu lakukan? Bai Shan Shan bertanya dengan bibir cemberut Zuoyu tertawa, aku hanya ingin melihat seberapa besar roti daging rubah kecil itu Bai Shan Shan mendengus centil, kamu sangat jahat Hei, seperti sister Hei dan sister Xuan Ku harap aku bisa menyentuh mereka, kamu rubah kecil bersamaku, kamu sendirian, dan kamu terlihat sangat menarik Aku akan baik-baik saja jika aku tidak memakanmu, kata Zuoyu sambil menyeringai Faktanya, Zuoyu telah melihat tubuh giyok Bai Shan Shan yang indah sejak lama Sebelumnya ketika para wanita ini mempraktikan metode mental suanyin di dunia kian kun, mereka semua harus melepas pakaian mereka Zuoyu memanjakan matanya saat itu Dan para wanita itu pernah mengetahui rahasia ini Sepuluh hari kemudian, Zuoyu dan Bai Shan Shan melihat jurang hitam besar di depan mereka, gelap gulita, tak berdasar, dan pada saat yang sama, ada nafas dingin yang melayang dari bawah Pada saat ini, Bai Shan Shan juga sangat bersemangat, Zuoyu memanfaatkannya di sepanjang jalan, tetapi dia tidak dapat menahannya, siapa yang menjadikan Zuoyu sebagai suaminya Shan Shan, apakah kamu pernah mencoba berendam di Danau Jiwil? Sebelumnya, aku melepas pakaian ku dan merendamnya dengan sihan, dan aku melakukan banyak hal Zuoyu tertawa Tidak Bai Shan Shan menoleh dan berkata Zuoyu membiarkan Astrolabe jatuh dari atas, kecepatannya sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk diam, dan ada gema dari kata-kata mereka Zuoyu melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak turun sedalam itu Di sini sangat dalam Aku tidak tahu apa yang ada di bawah ini Bai Shan Shan melihat ke bawah dan berkata dengan keras Aku tidak takut pada apapun, karena aku punya istri rubah yang kuat Zuoyu mencium pipinya dan berkata sambil tersenyum, yang membuat Bai Shan Shan sangat bahagia Jangan khawatir, suamiku, aku akan melindungimu Bai Shan Shan berkata sambil tersenyum, saat ini Astrolabe melayang ke bawah dengan cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya, yang membuat Bai Shan Shan berteriak sepanjang jalan Meskipun Zuoyu sering melakukan ini Ketika dia turun dari sembilan langit, tapi itu tidak berbahaya, tapi sekarang mereka terbang ke tempat yang tidak diketahui seperti ini, dan itu juga menakutkan, yang membuat mereka merasa sangat senang Setengah jam berlalu, dan Zuoyu berkata dengan heran, kedalaman ini setara dengan surga pertama hingga ketiga, dan sekarang aku tidak bisa melihat langit biru lagi Bai Shan Shan tidak berteriak saat ini, karena dia sepertinya bisa merasakan sesuatu Suasana dingin di sini begitu kuat sehingga vive elemen Soul Boys tidak tahan, dan Zuoyu tidak membiarkan mereka keluar Apakah kamu menemukan sesuatu? Zuoyu bertanya Bai Shan Shan mengangguk, dan berkata, ya, ada kekuatan yang sangat jahat di bawah sana, tapi tersembunyi dengan baik Ekspresi Zuoyu berubah ketika dia mendengar itu, mungkinkah Raja Iblis telah membudidayakan beberapa setan di sana? Bai Shan Shan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi memang ada Danau Jiwyo di bawah, dan kekuatan jahat ini berkumpul di samping Danau Jiwyo ini, mungkinkah mereka menggunakan kekuatan Danau Jiwyo untuk meningkatkan kekuatan mereka? Kekuatan Danau Jiwyo sangat aneh, terutama kekuatan dingin yang dipancarkan oleh Danau Jiwyo biasa, yang dapat dengan mudah diubah menjadi kekuatan jahat Menurut Zuoyu ini sangat mungkin Tetapi sekarang setelah dia menemukannya, dia harus menyingkirkan kekuatan jahat ini Agar tidak mengganggu orang-orang di bawah, Zuoyu menggunakan kekuatan magis transformasi bayangan, mengubah astrolabe dan mereka menjadi bayang-bayang hitam Mereka tidak dapat dilihat dalam kegelapan ini, dan kemudian bergegas turun Ada sesuatu yang tersembunyi di tubuhnya, Shan Shan putih bisa merasakan gerakan di kejauhan lagi, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun Jika seseorang ada di dekat sini, katakan padaku, kami akan menemukan cara untuk melenyapkan mereka secara diam-diam Zuoyu mengirim pesan ke Bai Shan Shan Yah, menilai dari tingkat kekuatan jahat mereka, setidaknya ada 20 raja surgawi, dan totalnya ada lebih dari seribu Kekuatan mereka semua dari tingkat pertama hingga tingkat ketujuh suansian Mereka semua berdiri diam dan mengelilingi satu sama lain Bersama-sama, kata Bai Shan Shan Tidak butuh waktu lama bagi Zuoyu sendiri untuk merasakan Jiwyo yinki dari Danau Jiwyo Kekuatan Danau Jiwyo ini belum berkembang menjadi kekuatan sedingin es yang menakutkan, sehingga dapat digunakan dengan baik oleh orang-orang ini Benar saja, itu adalah iblis Kaisar iblis telah menyembunyikan banyak hal Saya pikir dia adalah orang yang dengan enggan menggunakan inti bintang pada iblis-iblis ini Untuk menyempurnakan senjata ajaib yang mengendalikan deretan besar bintang dan rahasia Zuoyu pikir, setan-setan ini mereka semua berlevel relatif tinggi Dengan kebijaksanaan spiritual mereka sendiri Mereka dapat mengetahui bagaimana mengendalikan kekuatan dalam tubuh mereka untuk menyerang Dan mereka juga memiliki kekuatan yang cukup besar Mereka juga setia dan mematuhi perintah iblis raja Shan Shan, api nerakamu saat ini seharusnya sangat kuat Zuoyu bertanya Tentu saja, terutama membakar orang-orang jahat seperti itu Bahkan Tianjun, aku bisa membakarnya sampai mereka serak Bai Shan Shan berkata dengan bangga Kamu seharusnya bisa melihat orang-orang itu sebentar lagi Bakar saja mereka nanti Dan kemudian aku akan mengambil mereka semua dengan sembilan nether keloak Zuoyu mengirim transmisi suara ke Bai Shan Shan Tidak masalah Jawab Bai Shan Shan Zuoyu menyingkirkan astrolabe Menggunakan kekuatan bayangannya dan Bai Shan Shan turun tanpa suara Gelap gulita Karena cahaya redup di atas terhalang oleh udara hitam Bakar Teriak Zuoyu Bai Shan Shan sudah lama siap Ketika dia mendengar suara Zuoyu teringat di benaknya Dia bergumam di dalam hatinya Api neraka, nyala api Dalam kegelapan asli, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyala Zuoyu hanya melihat sebuah lautan api yang serba putih di bawah Dan semua pria berjubah hitam penuh kejahatan melolong dan berjuang di lautan api Hanya beberapa orang dengan kekuatan Tian Jun yang bisa lolos dari api Namun, Bai Shan Shan, yang memegang panah putih pendek Terbang mendekat dan menembak mereka ke dalam api neraka Melihat bahwa orang-orang ini hampir terbakar Jubah Zuoyu berkibar Dan kegelapan diselimuti api neraka putih Dan semua iblis itu menyerbu ke dalam jubah Zuoyu satu demi satu Dan kekuatan jiwa ditarikli Dimurnikan menjadi jiwa Manik-manik, sebentar saja Semua setan ini musnah Ada yang tertinggi Lari Bai Shan Shan berteriak tiba-tiba Dan semua api putih di tanah dipadamkan oleh Bai Shan Shan Zuoyu dengan cepat memasukkan Bai Shan Shan ke dunia Qian Kun Dan kemudian menggunakan kekuatan sihirnya Untuk melempat ke Danau Jiwyo selebar 10 kaki Dan menyelam ke kedalaman Ketika beberapa Supreme Being tiba Mereka melihat ribuan Supreme Being di sini telah menghilang Dan langsung meraung dengan marah Sebelumnya, mereka hanya bisa melihat semburan cahaya putih di kejauhan Tetapi ketika mereka berani datang Tiba-tiba menghilang Dan bahkan sedikit Tidak ada nafas yang tersisa Ketika Supremes ini buru-buru memberitahu Kaisar Iblis Apa yang terjadi di sini? Itu pasti api neraka Hanya rubah ekor sembilan yang memiliki api yang begitu kuat Dia adalah wanita dari anak Zuoyu itu Dia pasti datang bersama Zuoyu Kata Raja Iblis dengan marah Bab 754 induksi yang telah lama hilang Dengan cepat menyelam ke kedalaman tertentu Dan kemudian mulai menyerap energi in dari sembilan nethers Bai Shan Shan tidak akan kesepian di dunia Qian Kun Ada pria hijau kecil Jiwa lima elemen anak-anak dan roh pohon di dalamnya Dan banyak lagi terlebih lagi Ada banyak buah peri di dalamnya untuk dia makan Lingzu menyerap sejumlah besar sembilan nethers yinki Yang juga merupakan kekuatan yang sangat kuat Lingzu berputar cepat di dalam bayi daging Zuoyu Menghasilkan kekuatan yang sangat aneh Manik roh ini adalah hal ajaib yang mengalir keluar dari klan Guang saat itu Tetapi kemudian diperoleh oleh Zuoyu secara tidak sengaja Dan sekarang Zuoyu juga dapat merasakan bahwa manik roh ini sedang mengalami perubahan yang aneh Setengah tahun kemudian, Zuoyu membuka matanya Dan tiba-tiba cahaya putih melintas dari tubuhnya Menerangi seluruh dasar danau Dia melihat tubuhnya dan bergumam Perasaan ini sangat aneh Tubuh fisiku sepertinya telah menjadi lebih kuat Kekuatan macam apa yang dilepaskan oleh Lingzu Tiba-tiba, perasaan yang sangat aneh datang Jantungnya melonjak dan wajahnya penuh kegembiraan Karena dia merasakan Dongyun Dongyun membuat kontrak misterius di dantiannya sebelumnya Memungkinkan Dongyun menyerap kekuatan manik-manik roh di tubuh Zuoyu Kontrak ini selalu ada Saat Zuoyu terus tumbuh lebih kuat Dia juga dapat menggunakan kontrak ini untuk memiliki hubungan dengan Dongyun Saat ini, Zuoyu dapat merasakan lokasi Dongyun Meskipun agak jauh, dia masih bisa pergi ke sana Dia ingin segera menemukan Dongyijun dan Dongyao Lalu membawa mereka ke dewa kematian Jiuyo Sehingga mereka bisa menyingkirkan situasi semacam itu, dilema Zuoyu perlahan berenang Dan ketika dia hendak mencapai danau Dia tiba-tiba merasakan beberapa aura jahat Yang merupakan keberadaan tingkat tertinggi Dan hanya ada beberapa di antaranya Yang membuat Zuoyu diam-diam terkejut Orang-orang ini telah menungguku Zuoyu berpikir dalam hatinya Meskipun makhluk tertinggi ini menjaga di luar Dia masih memiliki cara untuk meninggalkan Danau Jiuyo Zuoyu merasakannya di bawah Dan menemukan bahwa semua makhluk tertinggi ini diam Dan mereka semua menyerap kekuatan dingin yang dilepaskan dari Danau Jiuyo Dia dapat membayangkan bahwa makhluk tertinggi ini sedang menunggunya di sini Tetapi karena sudah terlalu lama Dan mereka semua telah memasuki kondisi kultivasi Zuoyu diam-diam tertawa di dalam hatinya Berubah menjadi bayangan hitam Dan perlahan keluar dari Danau Jiuyo Dia berubah menjadi bayangan hitam Tidak bergerak Mengandalkan Leontine Giok yang bisa menyembunyikan nafasnya Dia diam-diam pergi melewati Danau Jiuyo Lalu terbang ke atas dengan cepat Saat terbang, mereka terus memasukkan beberapa hantu kehancuran ke dalam tebing Hantu penghancur yang dapat menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat Dia ingin meledakan jurang ini Meskipun ada Danau Jiuyo di bawahnya Tetapi dia tahu bahwa Danau Jiuyo ini tidak akan terpengaruh Paling banyak akan terkubur Asalkan dia dapat menemukan kesembilan Danau Jiuyo di surga Dan dia akan dapat mengontrol pergerakan Danau Jiuyo ini Kali ini aku membodohi diriku sendiri dan menggunakan banyak hal untuk menghancurkan hantu Aku pasti bisa meledakan jurang ini dan mengubur makhluk tertinggi itu Zuoyu menghabiskan sepanjang hari terbang dari bawah jurang Bai Shan Shan telah dibebaskan olehnya Dan begitu dia melihat Zuoyu Dia langsung memeluk Zuoyu Dan Zuoyu juga mengambil kesempatan untuk mencium mulut kecilnya Lalu mulai merabar-rabar tubuhnya dengan kedua tangan Yang membuat Bai Shan Shan centil marah lagi dan lagi Shan Shan, aku ingin membiarkanmu menonton pertunjukan yang bagus Kata Zuoyu sambil mencubit dada lembut Bai Shan Shan Kalau begitu tunjukkan padaku dengan cepat Kamu akan tahu di mana harus menyentuh orang Bai Shan Shan mendengus genit Meskipun tidak apa-apa bagi Zuoyu untuk menyentuhnya Tapi dia selalu merasa sedikit tidak enak karena itu di siang bolong Izinkan saya memberitahu Anda bahwa ada lima makhluk tertinggi di bawah Dan kemudian Zuoyu terkekeh, memikirkannya Hanya untuk mendengar suara gemuruh yang keras Tanah tiba-tiba bergetar hebat Dan dinding batu di sisi jurang juga terlempar beberapa saat Ada puing-puing yang pecah Dan kemudian sepotong besar dinding batu jatuh dengan gila-gilaan Dan batu-batu besar jatuh dari atas Hanya dalam beberapa saat singkat Ada celah besar di dinding batu di sisi jurang Yang lebarnya ribuan kaki Dan semua bebatuan di sepanjang jalan meledak Berubah menjadi bukit besar dan jatuh Dan tanah masih sedikit bergetar Karena ada banyak batu besar yang jatuh di bawah Dan hantaman dahsyat itu meletuskan gelombang gema yang menakutkan Yang sepertinya disertai dengan semburan raungan Suamiku, ayo pergi Mereka akan mendapat masalah jika mereka datang nanti Desak Bai Shan Shan sambil tersenyum Zuoyu tersenyum Dan mendesak Astrolabe untuk terbang menjauh Dia melepaskan banyak hantu kehancuran di sepanjang jalan Dan membiarkan hantu kehancuran ini memasuki dinding batu jurang Ketika dia muncul Dia mendesak hantu kehancuran ini untuk meledak bersama Itulah mengapa terjadi gerakan yang begitu besar Astrolabe jauh dari jurang Dan ada batu-batu besar menyembur dari bawah Dengan gemuruh konstan Ini dibuat oleh makhluk tertinggi yang terkubur Lima penguasa jahat berjubah hitam terbang ke atas Menonton dikelilingi oleh siapapun Mereka tahu bahwa Zuoyu pasti telah melakukannya Dan Zuoyu telah menyelinap jauh sebelumnya Aku akan mencari suster Yun dan Yao sekarang Aku tahu di mana mereka sekarang Zuoyu berkata sambil memeluk Bai Shan Shan Bai Shan Shan sangat senang saat mendengarnya Karena dia juga sangat merindukan Dong Yun Dia berlatih taoisme sebelumnya ketika dia memasuki gerbang Tianyuan Dia menerima banyak perhatian dari Dong Yun Dan dia sedekat saudara perempuan Dong Yun Saat itu, aku akan memberitahunya bahwa kamu selalu menggertaku Dan menyentuh tempat memalukan orang Lihat bagaimana dia menghukumu Aku tahu kamu paling takut padanya Kata Bai Shan Shan sambil tersenyum Kamu rubah kecil Kamu adalah rubah berekor sembilan Kamu pernah menjadi binatang buas Tetapi kamu tahu bagaimana menjadi pemalu Zuoyu mencubit wajahnya dan memarahi sambil tersenyum Aku tidak peduli Pokoknya, aku akan memberitahu sister Yun Bahwa kamu sering menyentuhku di sini, di sini Dan di sini, Bai Shan Shan tersipu dan menunjuk ke payudaranya Tempat pahanya naik sedikit Dan bokongnya yang kecil Dong Yun adalah satu-satunya wanita di antara kenalan Zuoyu yang bersedia berjuang keras Sebelumnya, Zuoyu dipukuli olehnya karena dia tidak sengaja memanfaatkannya Maksudku, apakah kamu akan tetap menemuinya? Bai Shan Shan bertanya dengan suara rendah Dia tiba-tiba khawatir Zuoyu tidak akan pergi ke Dong Yun Karena dia takut dipukuli oleh Dong Yun Tentu saja, aku akan pergi bahkan jika dia memukuliku sampai mati Zuoyu berkata dengan serius Dia memiliki perasaan yang dalam pada Dong Yun dan Dong Yao Kedua wanita malang ini Bagaimana Zuoyu bertemu Dong Yun dan Dong Yao Bai Shan Shan juga mendengar pembicaraan Zuoyu Terutama ketika dia bertemu Dong Yao untuk pertama kalinya Dong Yao hampir membunuh Zuoyu Shan terkejut Tetapi kemudian dia tahu Zuoyu mempermainkan Dong Yao dan Sialan Suamiku, bukankah saudarium berjanji bahwa selama kamu mendapatkan Huofeng Dia akan mengikutimu Bai Shan Shan tertawa Itu benar, Huofeng hampir menjadi milikku sekarang Jadi dia akan segera menjadi milikku, haha Tawa Zuoyu begitu jahat sehingga Bai Shan Shan mendengus Ada lautan abadi di depannya Dan dari kejauhan Dia bisa melihat kabut hitam jauh Zuoyu tiba-tiba mengerutkan kening Bukankah tiga gunung aneh yang bermigasi ke sini? Apakah mereka ada di sini? Mungkinkah mereka berdua ada di sini? Zuoyu berkata dengan heran Ada kekuatan bintang yang sangat kuat di depan Kata Bai Shan Shan Zuoyu menutup matanya dan terus merasakan melalui manik-manik roh Ada di arah ini, tapi di atas sana Mungkinkah itu dalam formasi besar bintang dan langit di atas langit ke-6? Jika ada formasi yang bisa bantu mereka FA Itu benar-benar dapat membantu mereka memisahkan jiwa mereka Itulah mengapa mereka datang ke sini Bai Shan Shan berkata sambil tersenyum Kekuatan Zuoyu dalam formasi besar Xing Xiu Tianji kali ini Jauh lebih kuat dari yang terakhir kali Dan kekuatan sihir bayangannya juga telah berevolusi Jadi seharusnya tidak sulit untuk melewati lapisan pembatasan di dalam Terakhir kali dia hanya hampir bisa Untuk melewati Oke, kita tetap datang ke sini Ayo kita lihat dengan tenang Zuoyu tersenyum Lalu mendesak Astrolabe untuk terbang ke atas Terbang jauh ke surga ketiga Zuoyu dapat melihat bahwa gunung-gunung aneh di setiap surga Dikelilingi oleh beberapa bintang Membentuk formasi besar untuk melindungi mereka Kekuatan jahat ini mengandalkan formasi besar bintang Untuk melindungi diri mereka dengan kuat Bahkan Zuoyu tidak berani mencoba menyelinap masuk dengan mudah Jika dia ditemukan Dia akan diserang oleh sekelompok besar makhluk tertinggi Diakuisisi oleh mereka dalam formasi rahasia surgawi konstelasi tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan mereka Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil Kita harus pergi ke bidang bintang itu dan mengambil semua bintang yang baik Zuoyu tampak cemburu, susunan bintangnya membutuhkan bintang yang sangat bagus untuk mengaturnya Jika susunan 9 bintang bertambah Mereka akan membutuhkan banyak bintang Jika semuanya diisi dengan bintang berkualitas baik Sebagian dari susunan bintang akan hilang Kekuatan Tentu saja, tanpa bintang-bintang ini Formasi besar Sing Siu Tianji pasti akan beroperasi secara otomatis Menyiapkan beberapa formasi untuk menciptakan beberapa bintang berkualitas tinggi Formasi besar Sing Siu Tianji dapat secara terus menerus Dan otomatis mereproduksi beberapa formasi Dan kekuatan seluruh formasi besar tidak terbatas Dan berbagai formasi kecil yang terkandung dalam formasi besar memiliki berbagai fungsi Shan Shan, bisakah kamu merasakan sesuatu? Zuoyu bertanya Bayi Shan Shan menggelengkan kepalanya Dan berkata, saya hanya bisa merasakan kekuatan bintang yang kuat Dan tiga gunung aneh dilindungi oleh formasi yang kuat Zuoyu hanya bisa mengagumi kekuatan formasi besar konstelasi dan surga Dan ini formasi besar itu tidak dapat dihancurkan Kecuali secara otomatis dihancurkan Dan pada saat itu, seluruh surga akan runtuh Dan hanya inkarnasi jahat dari langit Seperti Raja Iblis Yang dapat menyempurnakan beberapa senjata ajaib Untuk mengendalikan formasi besar ini Terbang di atas langit keenam Zuoyu tidak melihat bidang bintang jahat Juga tidak melihat bintang-bintang indah itu Dan susunan konstelasi menghilang Mereka harus dipindahkan ke sembilan surga Kata Roh Pohon Karena ada tiga gunung aneh di sini Yang akan menghambat operasi formasi Saat formasi beroperasi Beberapa bintang besar dapat menghancurkan gunung aneh tersebut Jadi yang terbaik adalah meletakkannya di puncak gunung Zuoyu tidak bisa merasakan keberadaan Dongyun di surga keenam Jadi dia juga setuju dengan Roh Pohon dan terus terbang Bab 755 bersatu kembali Di sembilan surga Hamparan besar cahaya bintang terang menyelimuti petir di tiga gunung aneh Dan susunan besar konstelasi dan rahasia memang dipindahkan ke sembilan surga Bai Shan Shan melihatnya dari kejauhan Wajahnya penuh kegembiraan Ini adalah formasi rahasia surga wising siu yang legendaris Tapi sayang sekali kita tidak bisa mendapatkannya Wajah Bai Shan Shan penuh dengan kecemburuan Karena formasi yang kuat ini telah jatuh ke puncak kekuatan jahat itu Meskipun kita tidak bisa mendapatkannya Kita bisa mencuri beberapa bintang Saat itu, kekuatan formasi besar ini akan sangat rusak Bahkan jika kita ingin membiarkan bintang baru Itu akan memakan waktu lama Zuoyu tertawa susunan bintang di konstelation timespace Tawar miliknya membutuhkan banyak bintang berkualitas tinggi untuk diatur Bisakah kamu merasakannya? Bai Shan Shan bertanya Ya, mereka ada di dalam, kita harus menyelinap masuk Zuoyu mengangguk, matanya berkedip, dan hatinya sedikit bersemangat Zuoyu menyingkirkan astrolabe Menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan Dan menarik Bai Shan Shan untuk terbang tinggi di atas langit berbintang Mereka berubah menjadi bayangan hitam jauh dari kabut peri di bawah sembilan langit Jadi sulit untuk melihatnya, bahkan sulit bagi yang maha tinggi untuk merasakannya Perlahan mendekati tiga gunung aneh Semakin Zuoyu bisa merasakan hilangnya kekuatan manik-manik roh dengan cepat di tubuhnya Dong Yun lah yang menyerapnya dengan gila Dan pada saat yang sama menyampaikan kegembiraan di hati Dong Yun Tentu saja saudara kembar itu juga sangat senang Zuoyu yang hilang Karena Zuoyu datang untuk mencari mereka sekarang Tentu saja mereka tidak akan bersembunyi dari Zuoyu Suamiku, apakah menurutmu mereka akan terjebak di dalam? Bai Shan Shan bertanya dengan kekuatan mentalnya Karena dia hanya bisa merasakan bahwa susunan bintang baru saja dibungkus dengan lapisan kekuatan aneh Meskipun dia bisa masuk, tapi mungkin saja menjadi sulit untuk keluar Aku tidak tahu, itu mungkin Tapi mereka harus tahu sekarang bahwa aku di sini untuk menemukan mereka, jawab Zuoyu Formasi besar konstelasi dan rahasia surgawi ditangguhkan di atas tiga gunung aneh Dan semua jenis cahaya bintang bersinar di puncak tiga puncak Kekuatannya hancur Jika kekuatan jahat itu menggunakan formasi besar ini untuk menghadapinya, itu akan terjadi Pasti menyebabkan kerugian besar bagi mereka Karena sekarang setelah menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan, itu berubah menjadi bayangan hitam pekat dan Zuoyu mengendalikan bayangan itu menjadi sangat kecil Sehingga orang-orang yang melayang di puncak gunung dan Tianjun di pavilion Tianjun di tengah tidak tidak dapat ditemukan bahwa seseorang telah melewati formasi pelindung dari konstelation Tianji Great Array Kakak Yun, bagaimana kabarmu sekarang? Zuoyu mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengirimkan suara setelah masuk ke dalam Untungnya, kita bersembunyi di bintang sekarang Kita ketahuan saat masuk, jadi kita dikejar oleh mereka sepanjang waktu Untungnya, mereka tidak mengirim Supreme Kalau tidak kita akan mendapat masalah, kegembiraan, karena dia tahu selama Zuoyu datang, mereka akan bisa keluar dari masalah Zuoyu juga sangat bersemangat ketika dia mendengar suara indah di benaknya yang membuatnya bermimpi Rubah kecil Shan Shan dan aku di sini untuk menemukanmu, tunggu Melalui induksi, dia dapat yakin bahwa saudara kembar itu bersembunyi di sana Bintang ini sangat besar, 10 kali lebih besar dari bulan, penuh dengan pepohonan dan rumputan hijau Sebagian besar tumbuhan aneh ini dapat memancarkan semacam kabut hijau, sehingga terlihat seperti ini dari kejauhan Itu adalah bintang yang memancarkan cahaya hijau, sangat indah Apakah mereka ada di dalam? Bai Shan Shan berkata, aku bisa merasakan aura beberapa raja surga Ada lima raja surga di sini, dilihat dari nafas energi yang dilepaskan dari mereka, mereka semua berasal dari istana naga Tidak bisakah kamu merasakan saudariun dan yang lainnya? Zuoyu bertanya Bai Shan Shan menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak bisa merasakannya sama sekali Tidak peduli apa, mereka semua memiliki jiwa setingkat dewa untuk membantu mereka Itu normal untuk menghindari akal sehat saya Dia tidak tahu di mana keduanya saudara perempuan Zuoyu dan Bai Shan Shan terbang ke bintang yang penuh dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi ini Dan membawa Bai Shan Shan terbang melintasi hutan Pepohonan di sini semuanya sangat besar, lebarnya sekitar 10 kaki Dan pepohonannya juga sangat rimbun, berdekatan, dan tanahnya penuh dengan rumputan hijau tinggi yang setinggi manusia Dan semuanya memancarkan warna hijau yang aneh Kabut tipis Tiba-tiba, Zuoyu melihat tiga orang muncul di depan mereka Mereka mengenakan satu set baju besi yang terbuat dari sisik Yang terlihat seperti sisik naga yang jatuh dari beberapa naga kecil Siapapun yang bisa memakai baju besi semacam ini dihargai oleh istana naga Ya, dan ketiga manusia naga ini juga terlihat sangat mudah Melihat ini, Zuoyu diam-diam tertawa di dalam hatinya Dia tidak bergerak, tetapi terus terbang dengan tenang ke satu arah Zuoyu datang keluar pohon Pada saat ini, dia merasakan hubungan yang kuat antara dirinya dan Dong Yun Dia yakin bahwa Dong Yun dan Dong Yao ada di dalam pohon ini Zuoyu masuk dengan Bai Shan Shan dan segera datang ke sebuah ruangan yang elegan Yang berisi tempat tidur, beberapa kursi, dan cermin Dua wanita cantik berpakaian putih, persis sama duduk di samping tempat tidur Mereka melihat Zuoyu dan Bai Shan Shan muncul Wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan Meskipun mereka semua terlihat sama Bai Shan Shan dapat mengenali siapa yang sekilas dia terlihat lebih ceria Dengan senyum cerah di wajahnya Dan Dong Yun dengan aura ringan di tubuhnya Dan orang yang terlihat dia terlihat sedikit dingin dan sombong Tetapi dengan sedikit senyum di wajahnya dan antusiasme yang aneh di matanya Wanita itu adalah Dong Yao Karena dia telah mengalami pelatihan yang sangat kejam ketika dia masih muda Yang membuatnya terlihat sangat dingin ya Tapi dia hati seperti api yang berkobar Terutama ketika dia melihat kekasihnya Zuoyu berjalan dengan cepat dan memeluk saudara kembarnya di lengannya Dong Yun berjuang untuk sementara waktu Tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas pelan Tetapi Dong Yao telah memberikan hatinya kepada Zuoyu Tubuhnya diberikan kepada Zuoyu Tetapi karena dia masih memiliki jiwa naga api es di tubuhnya Menurutnya itu tidak cocok Jadi dia tidak bergabung dengan Zuoyu Cukup, aku juga ingin pelukan Bai Shan Shan berbisik dari samping Dong Yun tersenyum Berjuang menjauh dari pelukan Zuoyu Dan memeluk Bai Shan Shan Seekor rubah kecil yang lucu Ahem, jangan kelewatan nak Aku masih di sini Terdengar suara yang dingin dan memesona Membuat Zuoyu segera melepaskan Dong Yao Karena dia baru saja ingin mencium Dong Yao Ini, ibu mertua, aku benar-benar minta maaf Aku mencium Dong Yao sebelumnya dan kamu Zuoyu menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara Tidak apa-apa jika dia tidak bertanya Saat itu, tentu saja saya memilih untuk tidur Jika Anda melanjutkan, maka saya tidak akan bisa tidur Bing Huolong tertawa Dia tidak membenci Zuoyu Dan dia menghidupkan kembali suaminya Molong Zuoyu membelai pipi Dong Yun Dan berkata sambil tersenyum Aku ingat ketika aku menyentuh wajahmu Aku hampir cacat olehmu Apakah kamu masih ingin dipukuli olehku lagi? Cahaya lucu membuat Zuoyu menarik diri tangannya Segera meskipun Dong Yun telah menggunakan metode kejam Untuk mengajar Zuoyu yang tidak jujur berkali-kali Dia masih sering memanfaatkannya dengan sia-sia Mereka berempat duduk dan menyapa satu sama lain Lalu duduk di meja Minum semua jenis anggur berkualitas Dan buah peri yang dibawah Zuoyu Sementara Zuoyu dan Dong Yao duduk sangat dekat Dengan satu tangan melingkari pinggang ramping Dong Yao Memberi makan Dong Yao memakan buah peri Menonton Bai Shan Shan diam-diam cemburu Dan Dong Yun juga mendengus dingin Zuoyu, kamu tidak menyalahkan jiwaku Karena berada di dalam tubuh kedua gadis ini, bukan? Itu menghalangimu untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman Bing Huolong tertawa Tentu saja aku akan menyalahkanmu Kalau tidak Yao akan menjadi milikku sejak lama Tetapi akan sulit bagi mereka untuk tumbuh sejauh ini tanpamu Sekarang aku punya cara untuk memisahkanmu dari tubuh mereka Kata Zuoyu Apa? Tiga suara terdengar pada saat yang sama Dan Bai Shan Shan juga mengoceh tentang dewa kematian Jiwyo saat ini Yang mengejutkan kedua saudara perempuan dan naga APS Dan pada saat yang sama bersemangat Naga APS tidak memiliki keraguan tentang kekuatan dewa kematian Nether Meskipun dia belum pernah melihat dewa kematian 9 Nether Dia telah mendengarnya Jika dia benar-benar dapat membantu kita menyingkirkan situasi yang memalukan ini Dan membantu saudari Bing Huo membentuk kembali tubuh fisiknya Kita pasti setuju untuk pergi ke dunia orang mati sebagai tugas Kata Dong Yun Itu bagus Maka Huofeng dan aku tidak akan terlalu kesepian Kata Bai Shan Shan dengan gembira Huofeng juga pergi Dong Yun memandang Zhuoyu dengan terkejut di matanya Tentu saja dia ingat apa yang dia janjikan pada Zhuoyu Bai Shan Shan tidak menyebutkan bahwa Huofeng juga akan pergi ke alam kematian sekarang Zhuoyu tersenyum dan berkata Yah, dia sudah memikirkannya Jadi aku akan membawa kalian berempat untuk pergi bersama ketika saatnya tiba Hehehe Sudah berapa lama kalian berdua berada di sini? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar? Bai Shan Shan bertanya dengan rasa ingin tahu Dong Yun menggelengkan kepalanya dan berkata Kami datang ke sini segera setelah kami meninggalkan Istana Bulan Tetapi ada banyak pergerakan di sini beberapa waktu yang lalu Dan kemudian formasi besar ini datang ke Jiuchong Tian Dan kami masih dapat melihat tiga hal aneh Pegunungan Kalian benar-benar datang ke sini untuk memisahkan jiwa kalian melalui formasi di sini Zhuoyu berkata Karena kalau begitu izinkan aku memberitahumu tentang hal-hal besar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Itu bukan hal yang baik Setelah narasi Zhuoyu, setelah mereka mempelajarinya, ekspresi wajah mereka menjadi sangat serius Aku tidak tahu kapan naga ajaib akan menemukan Shenlong kembali Mereka akan sangat membantu saat itu Bing Huolong menghela nafas hanya beberapa ratus tahun untuk mempersiapkannya yang terlalu singkat untuknya Bagaimana dengan ini, aku akan membawamu pergi dari sini, dan kemudian kamu pergi ke gunung Jiuyo untuk menemukan dewa kematian Jiuyo, dia pasti akan menemui mu, kata Zhuoyu Bagaimana denganmu? Dong Yao bertanya Shan Shan dan aku akan melanjutkan di sini, aku butuh beberapa bintang, kata Zhuoyu Dong Yun mengerutkan bibirnya, dan tiba-tiba bertanya Zhuoyu, bagaimana hubunganmu dengan Hua Feng sekarang? Kamu tidak akan Zhuoyu tersenyum penuh kemenangan Saudari Yun, tunggu saja untuk melepas pakaianmu dan tidur dengan saya, ayo pergi Haha Anak sialan Kata Dong Yun, dan menampar kilat seperti kilat Menjatuhkan Zhuoyu yang sedang tertawa penuh kemenangan ke dinding Zhuoyu menyentuh wajah yang sakit dan berkata Aku akan membalas dendam Bab 756 mencapai bintang Shan Shan, bagaimana dia menipu Hua Feng ke tangannya? Hua Feng adalah burung yang agung, terlalu, untuk dijatuhkan oleh anak ini Dong Yun juga sangat kesal Awalnya dia mengira Zhuoyu setidaknya akan menunggu sampai Supreme menyerang Hua Feng, tapi sekarang Saudari Yun, aku juga binatang suci Bukankah aku juga ditipu olehnya? Bai Shan Shan tertawa pelan Jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya padanya ketika kamu kembali, dan dia pasti akan memberitahumu, kata Zhuoyu sambil tersenyum Sambil memakan buah peri, Bai Shan Shan berkata, kalian berdua saudara perempuan, kembali dulu Para saudara perempuan di Istana Bulan sangat merindukanmu Kakak, ayo kita kembali dulu, agar saudari Bing Huo bisa keluar dengan cepat dan membentuk kembali tubuhnya Kata Dong Yao sambil memegang tangan Dong Yun Kamu gadis, apakah kamu ingin melakukan sesuatu dengan anak ini? Dong Yun mendengus genit, dan Dong Yao sedikit tersipu Dia benar-benar memiliki ide ini Lagi pula, jiwa naga api es ada di tubuhnya yang akan membuat dia sangat tidak nyaman Zhuoyu hanya tersenyum jahat, dan dia juga menantikan hari itu Ada lima raja surgawi yang mencari kita di luar, haruskah aku keluar seperti ini? Kata Dong Yun Jangan khawatir, aku bisa membawamu keluar dengan tenang Tapi lima raja surgawi ini pasti sudah selesai, ayo pergi dulu Zhuoyu tersenyum, dan menempatkan ketiga wanita itu ke dunia kian kun, biarkan mereka bertarung dengan pohon di dalamnya Berkumpul bersama Demi keamanan, Zhuoyu tidak melakukan apapun pada kelima raja surgawi itu, tetapi membawa Dong Yun dan Dong Yao pergi dari medan bintang ini terlebih dahulu Saat pacaran, Zhuoyu sangat santai, dan dengan mudah melewati batasan setelah menjauh dari medan bintang ini Zhuoyu melepaskan Astrolabe dan terbang sebentar, jauh dari tiga gunung aneh, sebelum melepaskan ketiga wanita itu, keluar Seharusnya aman di sini, aku akan segera kembali untuk menemukanmu Zhuoyu tersenyum dan mencium pipi Dong Yao Dong Yun mendengus centil, aku harus pergi ke Huofeng untuk mencari tahu, jangan sampai kamu dan dia bergabung untuk menipuku, Yao, ayo pergi Suamiku, hati-hati Dong Yao memperingatkan, wajahnya masih penuh kekhawatiran Zhuoyu tersenyum dan mengangguk Jika bukan karena jiwa naga api es di tubuhnya, Dong Yao akan menjadi miliknya sejak lama Dong Yijun tahu hati kakaknya untuk Zhuoyu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa Jika dia benar-benar menegaskan jika Zhuoyu dan Huofeng berkembang ke tingkat hubungan itu, dia sendiri yang akan memenuhi janjinya Dan kemudian dia akan memanggil Zhuoyu seperti wanita-wanita itu Melihat kedua sosok anggun itu berangsur-angsur pergi, Zhuoyu juga pergi dengan ketenangan pikiran, dan kembali ke bintang bersama Bai Shan Shan Mereka masih di sini, dua dari mereka jauh, dan kalian bertiga masih dekat, kata Bai Shan Shan, dan sekarang mereka kembali ke kamar di dalam pohon Bunuh ketiganya dulu, lalu bawa keduanya, kata Zhuoyu Bai Shan Shan tidak keluar, hanya Zhuoyu yang pergi mencari ketiga raja surga ini secara diam-diam dengan menggunakan kekuatan bayangannya Ketiga raja surgawi ini semuanya adalah manusia naga Kekuatan mereka tidak lemah, masing-masing dari mereka memiliki baju besi yang kuat, tampaknya sangat sulit untuk dikalahkan Tetapi Zhuoyu berbeda, dia telah muncul di belakang ketiga raja surgawi ini, karena ketiga raja surgawi A Tianjun sedang melihat jejak kaki di bawah pohon Yang sengaja ditinggalkan Zhuoyu untuk menarik perhatian mereka Breaking Heaven Sword Zhuoyu memegang pedang bayangan langit di tangannya, dan itu berkedip sesaat, seolah melewati tubuh Tianjun Tetapi itu tidak terjadi, tetapi pada saat itu seperti percikan listrik, dia menggunakan kekuatan yang kuat untuk membuka saluran luar angkasa Biarkan pedang menembus Naschen Sol na Tianjun, dan kemudian dengan cepat keluar melalui lorong luar angkasa itu Jadi ketika orang tidak siap, sangat mudah untuk menangkap Naschen Sol orang Terutama bagi mereka yang jauh lebih lemah darinya Satu Tianjun jatuh, dan dua Tianjun lainnya segera menjadi waspada Tetapi mereka tidak melihat sosok itu, karena kecepatan gerak Zhuoyu terlalu cepat Hati-hati Seorang Tianjun sepertinya merasakan sesuatu, dan buru-buru berteriak, dan percikan api keluar dari tubuhnya saat ini, dan tubuhnya ditebas oleh pedang Zhuoyu Tetapi karena sisik naga itu terlalu kaku, dan itu tidak membelah Tian Tianjun menjadi dua, tetapi membiarkan seluruh tubuh Tian Tianjun menabrak pohon besar, tenggelam ke dalamnya Dan membuat pohon itu bergetar hebat Zhuoyu Tianjun yang tidak diserang mengenalinya Zhuoyu mencibir Matanya tiba-tiba berpaling Tubuhnya melepaskan aura yang menakutkan Dia menoleh dengan tiba-tiba Menunggu Tianjun yang baru saja berbicara Tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya Dan kemudian dia mendengar teriakan Dan sejumlah besar darah bercecaran keluar Darah menetes dari pedang bayangan langit Raja langit baru saja dipotong setengah oleh Zhuoyu dengan malas Sembilan bentuk Zhu Tian Bentuk pertama Zhuoyu berkata dengan ringan Lalu melihat ke arah Tianjun yang keluar dari batang pohon Tubuhnya berkelebat lagi Dan sebelum mencapai Tianjun Zhuoyu menebas Dengan pedang Saya melihat Tianjun menyemburkan seteguk besar darah Tubuhnya perlahan-lahan patah menjadi dua Dan deretan pohon raksasa di belakang orang itu Tianjun juga perlahan-lahan putus Sekilas Setidaknya ada puluhan ribu pohon Pohon patah Itu adalah energi pedang yang kuat Yang dilepaskan oleh ayunan pedang Zhuoyu barusan Yang diubah melalui kekuatan yang menakutkan Zhuoyu mendengus dingin Membuang tubuh ketiga dewa langit Lalu menyembunyikannya di pohon terdekat Menunggu dua dewa langit kelahiran naga lainnya Pertarungan Zhuoyu umumnya sangat sederhana dan langsung Dan tidak akan ada fluktuasi yang besar Kecuali jika dia bertarung dengan seseorang Dengan kekuatan yang sebanding Jika tidak kekuatannya akan meletus sempurna di tubuh orang itu Alih-alih terbuang sia-sia Kekuatannya sangat berfluktuasi Meskipun gerakan barusan tidak terlalu besar Itu cukup untuk menarik perhatian dua penguasa kelahiran naga lainnya Zhuoyu tidak menunggu lama sebelum dia melihat dua penguasa kelahiran naga Dalam baju besi bersisik naga Kedua manusia naga itu melihat darah kering di tanah Dan pada saat yang sama mereka juga waspada dengan lingkungan sekitar mereka Zhuoyu yang bersembunyi di pohon mencibir Dan terbang keluar dari batang pohon seperti cahaya Dengan kekuatan penghancur Pedang bayangan menembus armor skala naga yang sangat defensif Dan menusuk tubuh manusia naga bersama dengan Naschen Sol dengan satu pedang Setelah Zhuoyu membunuh Tianjun kelahiran naga Pedang bayangan langit tiba-tiba menghilang Zhuoyu Yang dengan tangan kosong Membuat gerakan menusuk Tianjun kelahiran naga Sangat cepat Dan pedang bayangan langit juga langsung muncul di suo tangan Yu Dia menikam manusia naga Tianjun Meskipun Dragon Man Tianjun sangat terkejut Reaksinya tidak buruk Dia mundur dengan tajam Dan baru saja menghindari pedang Zhuoyu Tapi dia hanya bisa menghindari pedang ini Karena pedang kedua Zhuoyu telah menusuk keluar Saat ini ketika Tianjun menghindari pedang dan santai Zhuoyu menggunakan po Tianjian Menembus tubuh Tianjun Dan langsung mengambil Naschen Sol Suamiku sangat baik Aku mungkin bukan lawanmu sekarang Bai Shan Shan berlari dengan terpental Dan tersenyum pada Zhuoyu Zhuoyu hanya tersenyum Lalu menangani kedua mayat itu Sejak kekuatan jahat di tubuhnya dimurnikan Kekuatannya telah meningkat pesat Dan kecepatannya sangat cepat Di antara Tianjun Hanya sedikit orang yang bisa menahannya Kalahkan dia Ini yang tertinggi Bai Shan Shan tiba-tiba mengerutkan kening Setelah Zhuoyu mendengarnya Dia menarik Bai Shan Shan dan buru-buru menyelam jauh di bawah tanah Lalu melepaskan Sol Profound Fire Untuk membiarkannya mencari beberapa bintang Yang dikaitkan dengan api dengan kualitas yang lebih baik Yang tertinggi datang Ini adalah orang tua Dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah Dia tidak menyangka bahwa lima raja surgawi yang kuat Yang dia kirim semuanya kehilangan berita Dalam hal ini hanya ada satu kemungkinan besar Yaitu Semua surgawi ini raja meninggal Jauh sebelum mereka memindahkan bidang bintang besar ini Mereka tahu bahwa ada dua raja surgawi yang terperangkap di dalamnya Tetapi mereka disembunyikan dengan beberapa cara Sehingga mereka tidak ditemukan oleh mereka Dalam pandangan mereka Ini tidak peduli seberapa kuat kedua dewa langit adalah Mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan lima dewa surgawi mereka Jika mereka bisa mengalahkan mereka Mereka tidak perlu bersembunyi begitu lama Tapi sekarang waktunya sangat singkat Semua hilang Bai Hao Shan hanya dapat menggunakan senjata ajaib Untuk mengontrol pergerakan bintang-bintang Pada formasi besar bintang dan rahasia Dan membiarkan bintang-bintang ini menjadi beberapa formasi untuk dia gunakan Jika seseorang bersembunyi di dalamnya Dia tidak dapat menemukannya Tetapi mereka berpikir bahwa penutup pelindung dari formasi besar bintang dan rahasia Sangat sulit untuk ditembus Bahkan jika seseorang masuk dengan paksa Atau seseorang keluar dengan paksa Itu akan menyebabkan banyak gerakan Lima raja surgawi menghilang dengan aneh Dan masalah ini dengan cepat menarik perhatian kekuatan jahat ini Ada ratusan juta bintang di bidang bintang besar ini Yang sangat besar Dan cakupannya juga sangat luas Jika ada orang yang kuat bersembunyi Jika mereka ada di dalam Mereka sangat sulit ditemukan Dan susunan bintang ini sendiri memiliki kemampuan Untuk mencegah beberapa kekuatan spiritual yang kuat untuk mencongkel Sehingga kekuatan spiritual kaisar sulit untuk mencari orang-orang yang tersembunyi di dalamnya Alasan mengapa Dong Yun dan yang lainnya bisa bersembunyi begitu lama Tidak mungkin mengirim orang untuk mencari Jika tidak mereka akan menghilang secara misterius Sehingga raksasa kekuatan jahat memutuskan untuk menyerah mencari orang-orang yang tersembunyi di dalam Sehingga setiap orang tidak dapat pergi ke medan bintang ini sendirian Dan semua kembali ke pengadilan Qishan atau Tianjun Benar saja, ini adalah formasi rasi bintang besar Bintang-bintang di sini secara sadar dipelihara dengan sangat baik oleh formasi besar ini Kualitasnya tidak sebanding dengan bintang-bintang itu Dan ada beberapa bintang di sini yang mirip dengan matahari Zuoyu sangat bersemangat Karena jika bintang-bintang di menara ruang waktu konstelasi mendapatkan bintang yang lebih baik Kekuatan susunan bintang akan semakin kuat Itu juga memberi Zuoyu banyak kemudahan bagi kekuatan jahat itu Untuk berhenti mencari orang-orang yang bersembunyi di dalam Memungkinkannya mengumpulkan bintang-bintang itu dengan sangat baik Hanya dalam 3 hari, Zuoyu mendapatkan 300 bintang kelas 1 Semuanya dari atribut api Bisa dibayangkan kekuatan susunan bintang yang terdiri dari begitu banyak bintang yang kuat Tapi kekuatan Zuoyu saat ini hanya bisa digunakan Sedikit, lagi pula, ini adalah senjata dewa Dan hanya dengan kekuatan kaisar dewa dan kekuatan spiritual kaisar dewa dapat digunakan sepenuhnya Hanya perlu beberapa saat untuk mengumpulkan bintang Tetapi menghabiskan banyak kekuatan mental Tetapi Zuoyu memulihkan kekuatan mentalnya dengan sangat cepat Sehingga dia dapat mengumpulkan 100 bintang sehari selama proses pengumpulan Bocah Jiwa 5 Elemen Ayo temukan bintang terbaik Proses mengumpulkan formasi bintang tampak sangat membosankan bagi Bai Shan Shan Dan dia bosan menontonnya beberapa kali Jadi dia bermain di dunia kian kun Bab 757 Formasi 5 Naga Bintang Surgawi Semua anak jiwa dari 5 elemen dikirim kali ini Untuk menemukan bintang yang dibutuhkan oleh formasi bintang Ada banyak jumlahnya dan ada juga banyak jenis Formasi bintang dan naga api selesai Pada hari kelima, Zuoyu dengan bersemangat mengeluarkan menara ruang waktu konstelasi Dan melihat mural yang menyala Di mural itu ada naga api dengan gigi dan cakar Dia tidak sabar menunggu untuk segera mencoba formasi bintang ini Ini adalah susunan bintang yang dapat melepaskan naga api sebagai serangan Naga api dikendalikan oleh Zuoyu Semakin kuat naga api, semakin besar naga api dan semakin tinggi tingkat apinya Dalam 5 hari, lebih dari 500 bintang atribut api berkualitas tinggi menghilang Tetapi tidak menarik perhatian Lagi pula, ada terlalu banyak bintang di bidang bintang ini Dan bintang-bintang ini tidak signifikan sama sekali Dan tidak akan memengaruhi operasi dari formasi besar ini Dalam 5 hari terakhir, Zuoyu menyelesaikan susunan bintang lain Susunan naga air bintang langit Ini adalah susunan bintang atribut air Kecuali untuk atribut yang berbeda Itu sama dengan naga api bintang hari itu Dan itu juga sarana penyerangan Di waktu berikutnya, Zuoyu menyelesaikan Arai naga bumi bintang langit Arai naga kayu bintang langit Dan arai naga emas bintang langit Ini adalah susunan 5 naga bintang langit Jika digunakan sendiri, dapat digunakan sebagai serangan Atau dapat dilepaskan bersamaan untuk membentuk bintang langit Formasi 5 naga menjadi serangan naga yang sangat kuat Dan kelima naga ini juga dapat digunakan untuk membentuk formasi besar Dengan kekuatan atribut 5 elemen yang sangat besar Hanya dalam 1 bulan, Zuoyu menyelesaikan formasi bintang 5 Bahkan jika dia mencari di seluruh lapisan pertama langit Masih sulit untuk mendapatkan semuanya Karena kualitas bintang-bintang itu tidak memenuhi persyaratan Susunan konstelasi adalah perbendaharaan bintang Dan ada bintang dengan berbagai warna dan kualitas di dalamnya Dan jumlahnya sangat banyak Hari ini, formasi bintang 5 naga juga menjadi rumah baru Bagi anak-anak jiwa 5 elemen Energi 5 elemen yang kaya di dalamnya jauh lebih baik Daripada buah peri yang mereka makan Dan waktu di dalamnya berbeda Sehingga bisa juga mempercepat peningkatan kekuatan mereka Anak-anak, selanjutnya kita perlu mengumpulkan lebih banyak bintang Kata Zuoyu dengan senyum sinis Zuoyu melihat formasi bintang di bawah Mengambil napas dalam-dalam Dan berkata, formasi di bawah ini akan membutuhkan bintang paling banyak Di antara 9 formasi bintang Dan totalnya membutuhkan lebih dari 2.500 bintang Ayolah, bukan hanya hitungan bulan Konsumsi kekuatan mental yang terus menerus Dan pemulihan yang terus menerus membuat kekuatan mental Zuoyu berangsur-angsur meningkat Dan itu adalah sesuatu yang jarang dia lakukan Untuk menghabiskan kekuatan mental begitu sering Di masa mendatang, untuk mengumpulkan sejumlah besar bintang Dia akan mengulangi langkah ini berkali-kali Menara Ruang Waktu Konstelasi membutuhkan energi yang sangat besar Terakhir kali Kaisar Iblis hanya tinggal di dalamnya selama beberapa tahun Dan menghabiskan banyak kristal peri yang membuat Zuoyu patah hati Tapi sekarang dia telah membawa lebih dari 2.000 besar bintang ke dalamnya Energi semacam itu bisa dikatakan tidak ada habisnya Matahari juga dapat dianggap sebagai bintang Dan masih mengandung banyak energi Sekarang di antara lebih dari 2.500 bintang Ada beberapa bintang yang sejenis dengan matahari Tetapi dibutuhkan 100.000 untuk dapat dibandingkan dengan matahari Tetapi tidak buruk, karena dengan lebih dari 2.000 bintang Energi yang dihasilkan oleh formasi misterius juga tidak terbatas Sebulan kemudian, Zuoyu merasa pusing setelah mengumpulkan bintang terakhir di peta bintang Dan energi menara Ruang Waktu Konstelasi juga sangat melimpah saat ini Cukup untuk waktu yang sangat lama Setelah akhirnya menyelesaikan susunan bintang besar ini Zuoyu juga menemukan tempat untuk beristirahat Susunan 5 bintang membutuhkan lebih dari 2.500 bintang Dan, susunan tak berujung, itu sama Zuoyu telah mengumpulkan lebih dari 5.000 bintang berkualitas tinggi Meskipun ia menganggur di antara ratusan juta bintang Ini tidak signifikan, tetapi karena kualitasnya dari bintang-bintang ini relatif baik Seluruh susunan konstelasi telah terpengaruh sedikit Karena Zuoyu memiliki kesempatan yang bagus, tentu saja dia harus mengisi ke 9 susunan bintang sekaligus Dan kemudian membuka lantai 3 Menara Ruang Waktu Konstelasi Menara Ruang Waktu Konstelasi telah mengalami perubahan besar Jadi Menara Ruang Waktu Konstelasi ini bukanlah yang diketahui Zuoyu Zuoyu menggali tempat berlindung di bawah bintang Dan dia berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama untuk mengumpulkan bintang-bintang Bahkan jika susunan 9 bintang terisi, dia akan memasukkan sebagian ke dunia Qian Kun Dan mengubahnya menjadi dunia Zuoyu sedang berendam di kolam sambil tersenyum Bai Shan Shan cemberut dan membantunya menggosok punggungnya Karena ketika dia dilepaskan oleh Zuoyu dari Menara Ruang Waktu Sing Siu barusan Dia melihat bagian tertentu dari tubuh Zuoyu Mengapa kamu tertawa? Jika kamu tertawa lagi, aku akan membakarmu sampai mati Kata Bai Shan Shan, dan bola api telah dilepaskan Jika kamu merasa tidak enak, kamu akan membakar suamimu sampai mati Maka kamu akan menjadi janda dan rubah Dan kamu belum pernah merasakan laki-laki Zuoyu tersenyum semakin jahat Bai Shan Shan memamerkan giginya dan dengan kejam menampar punggung Zuoyu Membuat Zuoyu menjerit kesakitan Kekuatan Bai Shan Shan sudah sangat kuat Serius, itu tidak hanya bisa melukainya, tapi juga membuatnya berdarah Shan Shan, kamu tidak muda lagi Karena kita adalah suami dan istri, wajar bagi kita untuk berhubungan seks Ah, jangan mencubitnya, sakit Teriak Zuoyu, jika Shui Xin dan Yan Er disini, lalu sungguh luar biasa Huh? Bai Shan Shan mendengus dingin, aku ingin Wu Feng mendahuluiku, kalau tidak aku tidak akan memberikannya padamu Mengapa? Saudari Yun seperti ini, begitu juga kamu Zuoyu cemerut dan berkata Bai Shan Shan tidak berbicara Wajahnya sedikit merah Saat ini roh pohon terkikik dan berkata Karena dia memiliki bakat api neraka Jadi dia sama sekali tidak lebih lemah dari Wu Feng Kan, rubah kecil Mendengar ini, Bai Shan Shan berteriak Saudari Shuling, kamu sangat jahat Kamu, kamu, ku Sambil menahan rasa sakit yang parah yang dibawa oleh tangan batu giyok Bai Shan 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 kepadanya Setelah mengetahui alasan mengapa Bai Shan Shan benar-benar tidak memberinya makanan Zuoyu dapat memahaminya Dan Dong Yijun juga tahu alasannya Dan itu hanya karena nada itu Kebanyakan wanita seperti ini Di permukaan, mereka tidak sepertinya tidak memberikannya Tapi jauh dilubuk hati Tapi saya punya beberapa pemikiran Jadi saya selalu menemukan beberapa alasan Saudari Shuling, kapan kamu bisa berubah? Aku menantikan kamu menggosok punggungku Zuoyu tertawa Cepat, jangan khawatir Aku harus memuaskanmu bocah nakal ketika aku keluar Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan Dan kemudian jangan biarkan aku membuatmu memohon belas kasihan Roh Pohon terkikik Setiap kali Zuoyu melakukan hal semacam itu dengan wanita-wanita itu Roh Pohon akan selalu mengawasi Jadi Zuoyu berpikir bahwa dia juga seorang wanita genit Dan wanita seperti ini adalah wanita cantik alami Saudari Shuling, kita harus memperbaikinya dengan baik dan memberitahu dia betapa kuatnya kita para wanita Bai Shan Shan menampar punggung Zuoyu dengan tamparan Tetapi melihat punggung Zuoyu memar dan ungu Hatiku sakit lagi dan aku mengelusnya dengan lembut Untuk mencegah Shuling dan Zuoyu terus mendiskusikan hal-hal pemalu seperti itu Bai Shan Shan mengubah topik pembicaraan dan berkata Saudari Shuling, kamu tidak bisa selalu dipanggil Shuling, kamu harus memilih nama Shan memberi gadis kecil itu nama yang bagus Roh Pohon terkikik, dia sudah memiliki ide ini, tetapi dia tidak pernah mengungkitnya Saudari Shuling adalah penjaga klan MU, jadi nama belakangnya adalah MU, dan nama depannya adalah Ling Ling MU Ling Ling, bukankah itu bagus? Kata Bai Shan Shan dengan senyum bangga Saudari Ling Ling Hei hei, lumayan Zuoyu juga sangat setuju, Chowl Drone Spirit juga punya nama Dan nama itu adalah Tong Tian, tapi nama Shuling jauh lebih lembut daripada Chowl Drone Spirit Terima kasih Saudari Shan Shan, aku akan menjadi MU Ling Ling mulai sekarang MU Ling Ling terkikik, dia juga sangat senang saat ini Kalian semua adalah kakak perempuanku, dan aku hanya adik perempuanmu, jadi kalian semua harus menjagaku Bai Shan Shan berkata dengan bangga Zuoyu mengangkat dirinya dengan nyaman, dan berkata, dari segi usia, Xiaolei adalah yang termuda Itu tidak benar, Xiaolei memiliki jiwa yang sangat kuat Setelah atribut jiwa, dia pasti lebih tua dariku, balas Bai Shan Shan, dan pada saat ini Zuoyu tiba-tiba berdiri, dia berteriak Ah, buru-buru memalingkan muka, dan kemudian mengutuk beberapa kata Zuoyu menyekat tubuhnya dengan senyuman, mengenakan pakaiannya, dan berkata, aku juga sangat ingin tahu tentang jiwa Xiaolei Seharusnya tidak seperti Saudari Yun dan yang lainnya Aku pikir dia harus dilahirkan kembali Kaisar Dewa sama seperti kamu, tapi siapa itu di zaman kuno, hanya kamu, Patriar Tua Klan Bulan, dan naga api es yang tampaknya menjadi satu-satunya Kaisar Dewa yang mati, jadi mungkinkah itu Patriar Tua Bulan? Tlan Sama sekali tidak, Yutu telah kehilangan jiwanya Bai Shan Shan menggelengkan kepalanya Sepertinya kita hanya bisa menunggu dia mengatakan, aku akan terus mengumpulkan bintang-bintang, dan kita masih harus tetap berada dalam formasi bintang dan langit yang besar ini untuk waktu yang lama, kata Zuoyu Bai Shan Shan mengangguk, dan memasuki dunia Qian Kun, bersama dengan M. Yu Ling Ling, dia sekarang sangat berharap M. Yu Ling Ling dapat berubah menjadi bentuk, dan kemudian dia akan memiliki teman bermain Formasi bintang di lantai dua menara ruang waktu konstelasi semuanya sangat kuat Mereka semua diatur oleh Shenlong setelah mengamati susunan misteri surgawi konstelasi untuk waktu yang lama Hun memberitahu Zuoyu, dan formasi bintang tidak hanya aktif lantai dua, tetapi juga di setiap lantai di atasnya, bintang-bintang itu bahkan lebih kuat Jiwa menara juga memberitahu Zuoyu bahwa menara ruang waktu Xing Xiu adalah artefak paling kuat yang telah disempurnakan Shenlong dalam hidupnya Bintang-bintang baik datang untuk mengisinya, tetapi Shenlong tidak tahan untuk menghancurkan susunan misteri surgawi Xing Xiu Jadi menara ruang waktu Xing Xiu ini selalu ditutupi oleh Shenlong Berbeda sekarang, susunan Xing Xiu Tianji dikendalikan oleh kekuatan jahat, bahkan jika Zuoyu menghancurkannya, itu tidak akan menjadi apa-apa Sekarang dia mencari bintang yang baik dengan bocah jiwa lima elemen lagi, dan dia ingin membiarkan pemiliknya dari menara ini lihat kekuatan sebenarnya dari menara ini Terima kasih kepada Shenlong Formasi besar konstelasi dan rahasia surgawi telah bergerak sepanjang waktu Sesekali, bintang-bintang akan dihancurkan dan bintang-bintang akan lahir Pada saat yang sama, beberapa formasi akan menghilang, tetapi formasi baru akan lahir Terseluruh formasi rahasi-rahasia surgawi tapi itu tidak berubah Bab 758 Kekuatan Sejati Menara Dewa Zuoyu melihat ke lantai dua menara ruang waktu konstelasi dengan senyum puas di wajahnya Dia masih memiliki tiga susunan bintang untuk diselesaikan Selama dia menyelesaikan tiga susunan bintang yang kuat ini Dia akan dapat membuka lapisan ketiga Dan ada susunan bintang yang kuat di lapisan ketiga Zuoyu tiba-tiba merasa bahwa selama dia melengkapi bintang-bintang ini Dia tampaknya dapat memahami sebagian dari kekuatan dahsyat formasi rahasi bintang dan rahasia surgawi Formasi selanjutnya, formasi perisai langit skala naga Ini adalah formasi pertahanan yang kuat Di mana perisai yang sangat kuat dapat dilepaskan Anak kecil, cepatlah dan temukan bintang-bintang Zuoyu tertawa Sampaikan informasi tentang jenisnya bintang yang dibutuhkan oleh perisai surgawi skala naga Untuk bocah jiwa lima elemen, biarkan mereka mencari di bidang bintang ini Perisai langit skala naga Ini membutuhkan lebih dari 1.500 bintang Menurut tingkat Zuoyu mengumpulkan sekitar 100 bintang sehari Dia dapat menyelesaikannya hanya dalam 15 hari Lebih dari setengah bulan kemudian Setelah kekuatan spiritual Zuoyu dikosongkan Formasi bintang tiba-tiba menyala di lantai dua menara ruang waktu konstelasinya Pada saat ini, ia telah menyelesaikan tujuh formasi bintang Di antara mereka, lebih dari 1.500 bintang-bintang hilang Perisai langit skala naga, aku benar-benar ingin mencobanya Zuoyu juga sangat ingin tahu tentang ini Meskipun dia telah menyelesaikan susunan tujuh bintang Hanya susunan bintang yang dapat melahirkan tak terhingga yang saat ini beroperasi Itu tidak dapat digunakan jika tidak akan ada banyak gerakan Susunan bintang kedelapan, penjara naga Juga membutuhkan lebih dari 1.500 bintang untuk terbentuk Selama penjara naga diaktifkan, saluran luar angkasa dapat dibuka secara instan Lalu diteleportasi ke tempat yang sangat jauh yang digunakan untuk melarikan diri ya Tetapi formasi pelarian naga ini hanya dapat digunakan sekali sehari Karena butuh satu hari untuk mengumpulkan kekuatan Setengah bulan kemudian, hanya satu dari sembilan mural yang belum menyala Di lantai dua menara ruang waktu konstelasi, hanya ada satu formasi bintang yang tersisa untuk diselesaikan Zuoyu juga sedikit bersemangat saat ini Jadi dia tidak perlu khawatir lagi dia dikejar oleh makhluk tertinggi itu Karena formasi penjara bawah tanah naga dapat membuatnya kabur seketika Formasi ini dibuat oleh Shenlong sendiri dengan mengamati menara ruang waktu konstelasi Jadi kebanyakan dari mereka adalah dinamai naga ada juga sosok naga Hanya ada satu formasi sihir yang tersisa Formasi ini juga merupakan hal yang baik untuk orang jahat Selama ditutupi oleh formasi ini, itu dapat membuat orang yang terperangkap mengalami halusinasi nyata Menjebak orang, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri atau merencanakan Zuoyu tertawa dan mulai memerintahkan bocah jiwa lima elemen untuk mencari bintang Susunan bintang ini hanya membutuhkan lebih dari seribu bintang Zuoyu hanya membutuhkan sepuluh hari untuk menyatukan semuanya Sembilan susunan bintang telah disusun, kesembilan mural menyala, dan adegan ketiga juga muncul di Zuoyu dalam benaknya Dia sekarang dapat memasuki lantai tiga menara ruang waktu konstelasi Yang membuat Zuoyu kecewa, tidak ada formasi waktu di lantai tiga, dan waktu di dalam sama dengan waktu di luar Dia ingat bahwa sebelumnya tidak seperti ini Menara ini telah mengalami banyak perubahan Nyatanya, tidak ada apa-apanya jika tidak ada formasi waktu di lantai tiga Lagi pula, hanya ada satu formasi bintang di sini Selama Anda bisa mengumpulkan bintang untuk membuka formasi bintang ini, kamu bisa terus masuk ke level berikutnya, kata jiwa menara Zuoyu dapat melihat bahwa di lapisan ketiga, ada banyak titik kecil di segala arah, dan ada banyak garis tipis yang menghubungkan titik-titik kecil itu Sebenarnya hanya ada satu susunan bintang di lapisan ketiga, dan susunan bintang yang dibutuhkan ada banyak bintang, tetapi mereka juga sangat kuat Dunia es dan salju membutuhkan tiga ribu bintang Selama formasi ini diaktifkan, ruang di sekitar radius dapat segera dibekukan Zuoyu melihat deskripsi singkat dari formasi ini, merasa sedikit tidak puas di hatinya, karena dia sepertinya tidak berguna Jangan berpikir formasi ini tidak berguna Jika Anda memiliki kekuatan Supreme, Anda dapat membekukan Supreme dengan formasi ini Meskipun hanya untuk jangka waktu tertentu, Anda harus tahu berapa periode waktu ketika Supreme kalah Kekuatan tempur artinya Jika Anda dikelilingi oleh itu Tianjun, Anda juga dapat membekukan semua Tianjun ini dengan formasi ini, waktu pembekuannya sangat cepat, hanya sesaat, kata jiwa menara Sepertinya aku hanya bisa menggunakannya saat aku sendirian, kalau tidak aku akan membekukan orang-orangku sendiri, kata Zuoyu dengan heran Dia hanya mengira itu adalah segel es sederhana Dalam jangkauan, jika kekuatannya tidak terlalu kuat, itu akan dibekukan Tidak, selama kamu mau, kamu tidak perlu membekukan orang-orangmu sendiri Susunan bintang dari tiga ribu bintang sudah memiliki spiritualitas? Tawar Sol menjelaskan Zuoyu, yang awalnya sedikit tidak senang, juga tersenyum saat ini, tiba-tiba dia merasa sedikit bodoh, jika bukan karena formasi yang kuat, Shenlong tidak akan menyempurnakannya menjadi artefak ini Tiga ribu bintang dengan atribut sedingin es Zuoyu butuh sebulan untuk mengumpulkan bintang, hanya butuh sedikit waktu untuk mengumpulkan bintang di medan bintang ini, mengumpulkan bintang di sini seperti memungut batu Saat ini, Zuoyu percaya diri untuk membuka langsung ke lantai tujuh, dan membuka semua lantai menara ruang waktu Xingqiu Tentu saja, ini berarti dia harus tinggal di sini sebentar, dan dia harus mengulanginya hal yang sama setiap hari agak membosankan untuk mengatakannya, tetapi ini dapat memberinya kekuatan yang kuat Dan pada saat yang sama melemahkan sedikit kekuatan dalam konstelasi rahasia surgawi ini Oke, ayo buka lantai empat Kata Zuoyu bersemangat Dia bekerja keras selama sebulan hanya untuk melihat lantai berikutnya Lantai empat dibuka, dan ada dua formasi bintang di sini Setelah mengetahui formasi bintang seperti apa itu, Zuoyu tertegun Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak sabar untuk mengumpulkan semua bintang yang dia butuhkan, dan kemudian mencoba itu keluar Ada dua susunan bintang yang kuat di lantai empat, yaitu dua mural besar yang tergantung di kedua dinding, dengan titik-titik kecil yang padat, salah satunya disebut broken space, yang menurutnya dapat mengunci ruang suatu tempat Pengguna, dan kemudian membiarkan fragmentasi ruang ini, tentu saja, orang-orang di ruang ini juga akan terfragmentasi, ini adalah metode serangan yang sangat menakutkan Ini membutuhkan 5.000 bintang Susunan bintang kedua disebut, menggerakkan alam semesta Melalui kekuatan spiritual yang kuat, Anda dapat mengunci target, menentukan lokasi teleportasi, dan kemudian mengaktifkan bantuan susunan bintang untuk memindahkan benda-benda besar Jika Anda memiliki kekuatan mental yang kuat, Anda dapat memindahkan hamparan besar negeri Dongeng Ini membutuhkan 5.000 bintang, dan melihat ini, Zuoyu tahu mengapa tiga gunung aneh itu dihilangkan dengan begitu mudah jelas Gunung Baihao menggunakan formasi yang mirip dengan yang ini di susunan rahasia surgawi konstelasi Untuk mengaktifkan dua susunan bintang di lantai dua, diperlukan lebih dari 10.000 bintang Zuoyu menarik napas dalam-dalam Jumlah susunan bintang sebelumnya hanya sedikit lebih banyak dari dua susunan bintang di lantai ini Kengerian bintang ini aray terutama karena saya lebih penasaran dengan keberadaan aray bintang di lantai 5 Dia memperkirakan bahwa pasti ada formasi bintang lebih dari 10.000 bintang di masa depan yang terlalu menakutkan Pantas saja Shenlong belum bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan menara ruang waktu konstelasi ini Ternyata ada terlalu banyak bintang di mata Zuoyu, formasi bintang dari bintang-bintang tidak layak disebut sama sekali Susunan bintang depan Shenlong dapat menambahkan kata naga untuk menamainya karena dia telah memodifikasinya Dan susunan bintang terakhir tidak memilikinya Itu karena susunan bintang ini adalah formasi ekologis asli di menara ruang waktu konstelasi yang disalin oleh Shenlong Ya, itu hanya kekurangan sumber energi Nanti Anda akan tahu mengapa menara ini dianggap sebagai artefak nomor satu oleh Shenlong Tetapi itu hanya produk setengah jadi Jika Anda bisa menjadi produk jadi di tangan, Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan menara ini Karena membutuhkan kekuatan ilahi tertinggi untuk menampilkannya sepenuhnya, kata jiwa menara Zuoyu secara alami tahu bahwa dia hanyalah kekuatan Tianjun sekarang Dan kekuatan yang bisa dia tunjukkan sangat kecil Shen-Shan, sepertinya aku harus tinggal di sini untuk jangka waktu yang lebih lama Jika kamu merasa bosan, aku bisa mengirimmu kembali dulu Zuoyu memberitahu Bai Shan-Shan tentang formasi bintang di menara ruang waktu konstelasi dan MU Ling Ling Tidak, aku hanya ingin mengikutimu, aku baik-baik saja, aku bisa menunggu Kata Bai Shan-Shan, dia tidak tahu mengapa Selama dia bersama Zuoyu, dia akan merasa sangat bahagia Meskipun Zuoyu sangat sibuk Untuk mendapatkan lebih dari 10.000 bintang, dibutuhkan lebih dari 100 hari dan lebih dari 3 bulan Dan ada ratusan juta bintang di sini, dan susunan bintang masih menyerap langit yang lebih rendah, dan kekuatan bintang di langit Langit virtual kuno untuk memperkuat bintang di sini, ubah atribut beberapa bintang di sini, dan induksi bocah jiwa 5 elemen sangat kuat Dan dia dapat merasakan banyak bintang yang cocok untuk pembentukan bintang sekaligus, sehingga Zuoyu juga dapat terus isi daya 100 sehari Kecepatan bintang Meskipun banyak formasi bintang telah diaktifkan, beberapa di antaranya Zuoyu tidak dapat digunakan, atau tidak dapat menggunakan kekuatannya Yang membuat formasi bintang ini sangat hambar saat ini, dan kekuatan yang ditampilkan tidak terlalu kuat, tetapi dia-dia memiliki visi jangka panjang Selama dia menjadi makhluk tertinggi dan kekuatan mentalnya meningkat, kekuatan susunan bintang ini akan luar biasa Dua formasi bintang, Break the Sky, dan Move the Universe, terbentuk, dan lapisan keempat bersinar dengan bintang-bintang, yang sangat indah Tetapi Zuoyu yang mengetahui bahwa Bai Shan Shan telah mulai berlatih, dan dia juga harus bekerja keras menjadi yang tertinggi Dan kemudian dia akan bisa mendapatkan kembali sebagian dari ingatannya yang terhapus dari Jushiren, serta bakat roh iblis yang kuat yang diambil darinya Lantai 5 menara waktu ruang konstelasi dibuka, dan Zuoyu menghela nafas panjang Dia telah menghabiskan kekuatan mental akhir-akhir ini, dan ketika dia pulih, dia akan merasa bahwa itu telah sedikit meningkat Terus-menerus menarik kekuatan mentalnya secara berlebihan mengumpulkan beberapa bintang juga meningkatkan kekuatan mentalnya Formasi bintang di lantai 5 benar-benar mengejutkan, dan ada banyak bintang yang dibutuhkan Tetapi Zuoyu tidak merasa tertekan, karena selama formasi ini diaktifkan, dia akan dapat menangkap kekuatan yang lebih kuat di masa depan Neneknya, meskipun membutuhkan banyak bintang, tapi itu terlalu berharga Zuoyu berkata dengan penuh semangat, Shenlong akan tahu bahwa aku bisa membuka semua susunan bintang ini Aku ingin tahu apakah dia akan cemburu, dan kemudian kembali Pada saat itu, saya akan sangat rugi Pada saat ini, jiwa menara tertawa dan berkata Ketika Anda dapat melepaskan kekuatan penuh dari bintang-bintang ini Saya rasa dia tidak akan berani meminta Anda untuk datang kembali Bintang di lantai 5 Zuoyu terkejut dengan susunannya Susunan bintang yang perlu dia kumpulkan dua kali lipat dari lantai 4 Jika dia terus menghitung dengan cara ini Kapan dia mencapai lantai 7? Susunan bintang yang dibutuhkan mungkin sangat banyak Bab 759 Lantai Terakhir Meskipun lapisan terakhir membutuhkan sejumlah besar bintang Mereka tidak signifikan dalam susunan besar konstelasi dan rahasia bintang-bintang Yang diambil Suoyu saat ini seperti mengambil segenggam pasir dari pantai Dua susunan bintang di lantai 5 mirip dengan dua susunan bintang di lantai 4 Satu adalah susunan bintang penyerang Dan yang lainnya adalah susunan bintang dengan kekuatan transmisi ruang Yang teleportasi disebut Invenets Hutle Reinkarnasi Nirwana dapat mengirim beberapa makhluk tertinggi yang sulit dibunuh ke alam kematian dan membiarkannya melalui reinkarnasi Bahkan jika dia masih dapat mewarisi ingatan Tetapi kekuatan dari kelahiran kembalinya sangat lemah dan itu akan terjadi Butuh waktu lama untuk tumbuh ke tingkat aslinya Jiwa menara berkata, misalnya, patriar klan air sulit dibunuh dan jiwa sulit dihancurkan Meskipun kekuatannya hanya tertinggi, beberapa dewa dan kaisar tidak dapat membunuhnya Jadi dia hanya dapat disegel, jika tidak dia akan dibunuh Dapat dilahirkan kembali Maha tinggi dan kaisar dewa yang paling kuat memiliki kemampuan semacam ini Tetapi selama mereka memiliki formasi sebesar ini Mereka dapat melukai jenis ini orang dan kemudian biarkan dia berinkarnasi Sebagian besar orang yang berinkarnasi adalah mereka yang tidak dapat mewarisi ingatan mereka akan terlahir kembali Metode ini tampaknya memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat Tetapi juga dapat membuat seseorang memulai dari awal Pesawat ulang alik tak terbatas adalah formasi pesawat ulang alik Itu dapat membuka saluran luar angkasa untuk pesawat ulang alik Dan Anda dapat pergi ke beberapa ruang yang sulit dijangkau Seperti dunia biksu yang diciptakan oleh naga Dan dunia iblis yang diciptakan oleh naga Tapi ini mengharuskanmu untuk mencapai sejumlah kekuatan tertentu diperlukan Dan sekarang kamu hanya bisa melakukan perjalanan di ruang yang sama, kata Tower Soul Meski begitu, Zhuoyu merasa cukup baik Dia hanya perlu membuka pintu ruang, mengunci posisinya, dan dia bisa pergi ke Gunung Wanshou dalam waktu singkat Namun, kekuatannya terbatas dan dia tidak bisa menggunakannya secara normal Karena setelah menggunakannya sekali, Zhuoyu perlu membiarkan susunan bintang mengumpulkan kekuatan untuk membuka pintu ruang Jika kekuatan mental tidak cukup kuat, susunan bintang hanya dapat mengumpulkan kekuatan dengan sendirinya Jika kekuatan mentalnya kuat, susunan bintang dapat didesak untuk berkumpul dengan cepat Kedua susunan bintang ini masing-masing membutuhkan lebih dari 10.000 bintang untuk dibuka, sehingga lebih dari 20.000 bintang Butuh beberapa waktu bagi Dongyun dan yang lainnya untuk memisahkan jiwa mereka dari naga api es Dan hal yang sama berlaku bagi Huang Ying untuk mentransfer darah ke Phoenix Api, yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat Jadi Zhuoyu adalah tidak khawatir mereka akan menunggu dengan tergesa-gesa saat ini Selain itu, dia harus pergi danau Jiwyo hanya dapat menemukan Qi Bai Hao Shan berdiri di puncak gunung Tian Shan, memegang manik hitam seukuran kepala manusia Dengan sedikit cahaya bersinar di dalamnya, wajahnya penuh keraguan Baru-baru ini, formasi kecil dalam formasi besar telah sangat sering berubah Dan kekuatan formasi kecil ini mereka semua sangat kecil Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah karena formasi besar konstelasi dan rahasia surgawi dipindahkan ke sini? Bai Hao Shan dengan hati-hati melihat bintang-bintang di bidang bintang ini Dan pada sekilas, mereka padat Dan kadang-kadang terlihat melihat beberapa bintang menghilang tiba-tiba Atau beberapa bintang meledak Ini adalah hal yang sangat umum di bidang bintang Sehingga kumpulan bintang Zhuoyu yang panik tidak ditemukan Lebih dari 200 hari berlalu dalam sekejap mata Dan Zhuoyu melihat dua susunan bintang yang diaktifkan di lantai 5 dengan wajah pucat Meskipun dia belum bisa menggunakannya Dia sangat senang melihatnya Akhirnya selesai Ayo buka lantai 6 Zhuoyu berkata dengan gembira Lantai 6 muncul di benaknya Bagian dalamnya sama Tetapi Zhuoyu dapat merasakan beberapa posisi yang perlu dimasukkan ke dalam bintang Dan energi aneh yang menghubungkan posisi ini Selama bintang-bintang dimasukkan Itu dapat memandu hubungan antara bintang dan bintang Kekuatan akan menyatu bersama dengan cara yang sangat misterius Menghasilkan kekuatan yang sangat kuat Feng Shen adalah nama dari susunan bintang tingkat 6 Array bintang ini dapat melepaskan kekuatan yang kuat dan semburan cahaya Selama disinari Bahkan kaisar akan kehilangan kekuatan serangan untuk jangka waktu tertentu Seperti manusia Saat ini Anda dapat menggunakan berbagai ada cara untuk menyerang kaisar dewa Ini adalah susunan bintang yang dapat menyegel kekuatan kaisar dewa Tawar Sol menjelaskan Jika kaisar dewa dan kaisar dewa bertarung Dan tiba-tiba sampai pada ini Bukankah itu akan menang? Kekuatan formasi ini adalah Kamu dapat membuat kaisar dewa kehilangan kekuasaan Dalam waktu singkat selama kamu memiliki kekuatan yang tertinggi Dan ketika kamu sekarang menjadi kaisar Kamu juga dapat berurusan dengan yang tertinggi dalam hal ini Cara Tetapi jika yang tertinggi jika Anda kuat Anda dapat dengan cepat membuka segel Anda Dan jika Anda juga seorang yang tertinggi Maka jika yang tertinggi yang melawan Anda dipukul Dapat dikatakan bahwa Anda akan dihancurkan selama beberapa waktu Waktu Meskipun hanya waktu yang singkat Anda harus tahu saat bertarung Biasanya ditakdirkan untuk dikalahkan dalam sekejap Dan juga memungkinkan untuk melukai lawan secara serius dengan satu gerakan Sehingga beberapa saat pun dapat mengalahkan musuh Susunan bintang ini sangat kuat Tetapi hanya membutuhkan 50 ribu bintang Itu hanya satu susunan bintang Terlalu banyak Zuoyu tersenyum kecut Kamu harus tahu bahwa jika kamu dikepung oleh sekelompok makhluk tertinggi Kamu dapat menggunakan susunan bintang lain untuk melarikan diri dalam waktu singkat Selama kamu dikepung oleh sekelompok makhluk tertinggi Dan kamu bahkan dapat menyerang satu atau dua makhluk tertinggi Bisa tak kenal takut di depan sekelompok makhluk tertinggi 50 ribu bintang sepadan Dan ketika Anda menjadi yang tertinggi Anda dapat melarikan diri dari kaisar dewa Bukankah menurut Anda 50 ribu bintang tidak terlalu banyak? Teahun tertawa jalan Zuoyu mengangguk Lalu mulai mengumpulkan bintang Ini adalah 50 ribu bintang Dan akan memakan waktu hampir dua tahun untuk mendapatkan semuanya Bagian teruat dari menara ruang waktu konstelasi ini adalah formasi bintang ini Yang bisa dikatakan sebagai 9-10% dari kekuatan Jadi 90% dari menara ini diselesaikan oleh Zuoyu Aneh Kelompok besar bintang berkualitas tinggi yang saya amati sebelumnya telah hilang Masuk akal jika bintang-bintang ini tidak boleh dihancurkan oleh susunan konstelasi Karena bintang-bintang ini adalah dasar dari beberapa formasi Selama jumlahnya lebih sedikit jika salah satu hilang Beberapa formasi kecil tidak akan dapat beroperasi Dan bahkan menyebabkan sekelompok besar bintang meledak berturut-turut Apakah susunan Xing Xiu Tianji merusak diri sendiri? Wajah Bai Haushan sangat bermartabat Bahkan langit sulit untuk diguncang Zuoyu juga sedikit tertekan tentang hal ini Karena terkadang ketika dia mengambil sebuah bintang Ratusan ribu akan meledak Ledakan bintang-bintang itu membuat Zuoyu tercengang saat itu Karena pemandangan itu seperti petasan raksasa Dan dia tercengang Satu-satunya di dunia yang melepaskan petasan semacam ini Karena Great Array of Constellation dan Heaven dikendalikan oleh kekuatan jahat Zuoyu tidak merasa bersalah sama sekali Dan terus mengumpulkan bintang-bintang dengan ketenangan pikiran Lagipula, ada banyak bintang di sini dan dia tidak bisa tidak mengumpulkan semuanya Xing Huang, apa yang terjadi pada susunan bintang? Bai Haushan berkata sambil menatap langit berbintang yang tak berujung Entahlah, aku hanya bisa merasakan bahwa banyak bintang menghancurkan dirinya sendiri selama periode waktu ini Dan aku tidak dapat dengan jelas mendeteksi detail di dalamnya dengan kekuatan mentalku Bintang yang hancur tidak berpengaruh pada seluruh susunan bintang Dan formasi besar juga dengan cepat menciptakan beberapa bintang baru Raja Iblis berkata, dia adalah orang yang sangat jahat yang lahir dari formasi besar bintang dengan kekuatan jahatnya sendiri Orang-orang di atas tiga gunung aneh dapat melihat semburan bintang yang sangat spektakuler setiap hari Meskipun bintang yang meledak ini tidak ada artinya di lautan bintang yang luas ini Mereka adalah beberapa bintang dengan kualitas yang relatif tinggi Itu diam-diam membuat hati Bai Haoshan sakit Jika dia memanipulasi formasi bintang ini, formasi itu akan sangat kuat Burung dari bulu berkumpul bersama Sebagian besar bintang berkualitas tinggi dalam susunan bintang ini dikumpulkan bersama untuk membentuk susunan bintang Begitu susunan bintang kehilangan satu bintang, susunan bintang akan gagal dan sebagian besar akan dihancurkan Hilang Karena susunan bintang sedang bergerak, energi ditransmisikan satu sama lain, tiba-tiba satu bintang hilang Energi tidak dapat ditransmisikan secara teratur, itu akan menjadi kacau, dan kemudian serangkaian ledakan akan terjadi Oleh karena itu, Zhuoyu menyalakan, petasan, raksasa ini setiap hari, dan terkadang ratusan ribu di antaranya dapat diledakan dalam sehari Yang bahkan membuatnya merasa patah hati, Shenlong tahu bahwa banyak bintang akan menghilang Bintang-bintang yang dibutuhkan Zhuoyu semuanya adalah bintang yang baik Dan bintang-bintang ini biasanya membentuk susunan bintang Jadi kadang-kadang bahkan jika dia menemukan sebagian besar bintang yang baik Dia hanya dapat mengambil satu, dan kemudian dia harus melarikan diri dengan cepat Terluka Saat ini, Zhuoyu memperkirakan bahwa setidaknya puluhan juta bintang meledak karena ini Dan ada ratusan juta bintang dalam susunan konstelasi ini Jadi ini tidak terlalu jelas, karena tidak begitu banyak yang menghilang sekaligus Tapi sedikit setiap hari, menghilang Lebih dari 500 hari telah berlalu, Zhuoyu menghela nafas panjang Pada saat ini, kekuatan mentalnya juga meningkat pesat Dan dia berani mengumpulkan bintang-bintang besar itu, yang hanya akan membuat susunan bintang di ruang waktu konstelasi menara semakin kuat Ini yang terakhir Aku bisa meninggalkan tempat ini setelah aku menyelesaikannya Aku khawatir jika aku melanjutkan, aku akan musnah oleh formasi bintang ini Zhuoyu tersenyum kecut Ada apa? Kamu harus tahu bahwa ketika beberapa kaisar bertarung, mereka dapat menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya Jika mereka bertarung di sini, mereka mungkin juga menghancurkan banyak Tetapi jika mereka tiba-tiba menghancurkan banyak, formasi besar ini akan hancur Jika kamu lakukan perlahan seperti kamu, dan itu hanya secara tidak langsung menyebabkan bintang-bintang hancur sendiri Formasi tidak akan peduli, karena kamu tidak mempengaruhi operasi normal formasi, kata jiwa menara Zhuoyu telah kehilangan begitu banyak bintang, namun formasi besar rasi bintang dan misteri surgawi belum terpengaruh Dan masih dapat beroperasi secara normal, yang menunjukkan betapa kuatnya formasi hebat ini Operasi normal dari formasi besar adalah untuk dapat membiarkan bintang sepanjang waktu, membiarkan bintang-bintang bergerak dan mengatur menjadi beberapa formasi bintang Sehingga semua bintang di sini dapat menyerap kekuatan bintang lain di luar formasi sepanjang waktu, dan dapat melepaskan perisai pelindung yang kuat untuk melindungi mereka Menutupi seluruh formasi, tidak ada yang bisa masuk sesuka hati, dan itu juga dapat mencegah kaisar untuk mengintip Akhirnya, lantai tujuh telah dibuka, selama susunan bintang di lantai tujuh selesai, itu berarti menara ruang waktu konstelasi selesai, dan Zhuoyu juga dapat meninggalkan tempat ini dan terus mencari Danau Jiwil Bab 760 cobalah kekuatannya Lantai tujuh juga gelap, hanya setelah dipenuhi bintang, akan seterang lantai enam, seperti langit berbintang yang indah Ini adalah lantai terakhir dari menara ruang waktu Xingxiu Dalam pandangan Zhuoyu, itu seharusnya menjadi lantai yang kuat Jiwa menara berkata, lantai ini membutuhkan seratus ribu bintang Ini disebut Mi Shen Jenis ini membunuh bukan hanya untuk membunuh tubuh, tetapi untuk membiarkan jiwa kaisar terbang, menghilang selamanya, dan tidak dapat bereinkarnasi dalam sejarah Hanya patriar tua dari klan bulan ini adalah kasus kelinci bulan Dia diserang oleh beberapa kaisar dewa dengan kekuatan paling kuat, dan dia sendiri membakar jiwanya saat itu Jadi dia meninggal Formasi ini adalah yang paling kuat sekarang, selain kekuatan langit, adalah mungkin untuk membunuh dewa seperti itu Kaisar yang ada melawan langit, jadi tidak terlalu membutuhkan seratus ribu bintang untuk formasi pembunuh dewa ini Zuoyu terkejut, ini adalah pembunuhan dewa, dan satu orang dapat melakukannya dengan mengandalkan menara ini Lalu bagaimana saya bisa menggunakan kekuatan Tianjun untuk menghadapi para penguasa itu? Meskipun formasi besar ini sangat kuat, mereka perlu dimanipulasi Jika Anda tidak memiliki kekuatan tertentu untuk mengontrol formasi bintang ini secara paksa, itu adalah perilaku yang sangat berbahaya Zuoyu tersentak ketika berpikir untuk mendapatkan seratus ribu bintang, butuh waktu hampir tiga tahun untuk menyelesaikannya Dan dia tidak tahu berapa banyak bintang yang akan meledak selama periode ini, tetapi demi pembentukan bintang, dia juga mempertaruhkan semuanya Aku bertarung Zuoyu berteriak di dalam hatinya, melepaskan bocah jiwa lima elemen, dan biarkan kelima lelaki kecil itu mulai mencari bintang yang cocok Ledakan terus-menerus dari bintang-bintang di susunan Sing Siu Tianji masih terjadi Yang membuat Bai Haoshan bingung sepanjang waktu, jika bukan karena formasi misteri konstelasi surgawi masih normal Dia akan membawa orang untuk melihat apa yang terjadi sejak lama Bukankah seseorang membunuh lima raja surgawi kita beberapa waktu lalu? Orang itu mungkin belum keluar Tidak mengherankan jika dialah yang secara khusus menyerang bintang-bintang ini, tetapi dia menyerang setiap hari Dan dia juga secara khusus memilih beberapa bintang berkualitas tinggi Sepertinya kita perlu melihatnya Kata seorang Supreme, ini adalah Supreme yang berspesialisasi dalam formasi dan wajahnya juga sangat bermartabat Orang ini dapat membunuh lima raja surgawi dalam waktu singkat Saya pikir itu harus menjadi seseorang dengan kekuatan tertinggi Tampaknya ada dua dari mereka, dan mereka sudah lama berada di sini, tetapi mereka telah terjebak di sini Jika itu benarkah mereka jika dia melakukannya, dia harus ditangkap Bayi Hao Shan berkata dengan dingin Perbuatan Zuo Yu hanya gatal untuk susunan bintang ini, tetapi di mata makhluk tertinggi itu, itu sangat memilukan Karena banyak dari susunan bintang ini belum dipelajari oleh mereka Selama mereka memahami susunan bintang, Anda bisa menguasai formasi yang kuat Ada banyak formasi seperti itu di arai besar Xing Xiu Tianji Shenlong memilih beberapa formasi yang lebih kuat dari mereka untuk menyempurnakan menara ruang waktu Xing Xiu Raja bintang, jika kita mengirim, bintang yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan, kata Bayi Hao Shan ke langit Jangan khawatir tentang dia Jika kamu pergi, kamu mungkin dipelot olehnya Ini adalah orang yang sangat licik Tindakannya tidak dapat mempengaruhi formasi Jangan khawatir Jika itu mempengaruhi formasi, jangan khawatir tentang itu Jika kita bergerak, dia akan musnah oleh formasi Kaisar Iblis berkata, karena dia adalah kaisar dari wilayah bintang Iblis, jadi dia disebut Kaisar Bintang Meskipun Bayi Hao Shan dan yang lainnya patah hati, mereka tidak berani untuk tidak mematuhi Raja Iblis, jadi mereka tidak pergi Tetapi setiap kali mereka mendengar serangkaian ledakan bintang seperti petasan, itu akan membuat hatinya sakit Jika Zuoyu tahu jika diperkirakan mereka akan tertawa terbahak-bahak dan meledakan beberapa bintang lagi Ada bintang yang meledak setiap hari, dan ada banyak, banyak, Bayi Hao Shan tidak bisa menghitungnya Selama dia melihat ke bidang bintang, dia selalu bisa melihat area besar kilatan cahaya yang indah dan suara gemuruh Itu adalah ledakan bintang, yang membuatnya mati rasa Waktu berlalu, hampir tiga tahun telah berlalu dalam sekejap mata Dan Zuoyu juga telah bertahan dalam formasi besar bintang dan surga ini selama lebih dari lima tahun Di antaranya adalah jumlah bintang yang meledak karena kumpulan bintangnya tidak terukur Tetapi seluruh formasi masih beroperasi Itu sebabnya dia tidak menghancurkan keseluruhan struktur formasi Tetapi hanya mengambil beberapa bintang bagus di dalamnya Kamu selesai Zuoyu melihat bintang-bintang yang hancur di lantai tujuh menara ruang waktu Xingqiu Memancarkan semburan sinar cahaya yang indah dan hatinya sangat bersemangat Dengan menara ruang waktu Xingqiu ini, dia akan dimusnahkan pada waktunya Dan sekarang hal terpentingnya satu-satunya hal adalah meningkatkan kekuatan jika tidak menara akan sia-sia Zuoyu melihat ketiga gunung aneh, dengan senyum sinis di wajahnya Dia merasa perlu mencoba kekuatan beberapa formasi bintang di menara ini Tiga gunung aneh semuanya dilindungi oleh Bai Hao Shan yang memobilisasi kekuatan susunan bintang Zuoyu akan menyebabkan banyak masalah jika dia ingin menyerang di luar Dan dia tidak akan sebodoh itu, jadi dia berencana untuk masuk Tempat dengan banyak orang untuk mencoba kekuatan Konstellation Timespace Tower miliknya Sejak Zuoyu menyelesaikan Konstellation Timespace Tower Fenomena ledakan bintang di medan bintang ini telah banyak berkurang Yang membuat Bai Hao Shan dan yang lainnya merasa jauh lebih baik Mereka menduga bahwa orang yang menghancurkan bintang pasti terpengaruh oleh Konstellation Heavenly Secret Array menyerang, jadi itu akan berhenti Zuoyu hanya ingin istirahat dulu, lalu pergi ke tiga gunung aneh Sekarang dia berendam di air panas dan meminta Bai Shan Shan membantunya menggosok punggungnya Bai Shan Shan mengetahui bahwa Zuoyu pergi ke tiga gunung aneh berjalan di pegunungan Saya juga sangat bersemangat dan bekerja keras untuk membantu memijat Zuoyu Shan Shan, kenapa kamu tidak turun dan mandi bersama selama aku tidak mempermainkanmu? Kata Zuoyu sambil tersenyum Aku tidak akan turun, kecuali kamu juga membiarkan Hua Feng turun untuk mandi bersamamu Maka aku akan turun Bai Shan Shan mendengus genit Apa yang begitu sulit tentang ini? Ketika aku kembali, kamu harus ingat apa yang kamu katakan Zuoyu tersenyum, bahkan burung dewa Hua Feng bisa meletakkan tubuhnya untuk mandi bersama Zuoyu Bai Shan Shan tentu saja, itu juga mungkin Tapi dia tidak ingin Hua Feng tertawa, tapi dia ingin menertawakan Hua Feng Saya tidak tahu apakah Xiao Huanging telah berhasil dengan Hua Feng sekarang Jika Hua Feng tidak dapat memulihkan kekuatan kaisar dewa, dia akan sangat malu Bai Shan Shan menghela nafas pelan Zuoyu berbalik, menciumnya, dan berkata sambil tersenyum Jangan khawatir, dia pasti akan memulihkan kekuatan kaisar dewa, tetapi kamu tidak boleh dibandingkan dengannya Tentu saja tidak, aku sembilan, rubah berekor, selama saya ekornya ada di sini Saya tidak perlu berlatih untuk menjadi binatang buas, tetapi jika saya berlatih, maka kecepatannya akan lebih cepat Bai Shan Shan berkata dengan bangga Kalau begitu, bisakah kamu menunjukkan kepadaku sembilan ekornya, aku ingin menyentuhnya Zuoyu tersenyum dan melihat ke pinggangnya Hem, aku tidak akan menunjukkannya padamu Bai Shan Shan bersenandung Zuoyu mengenakan pakaiannya, membawa Bai Shan Shan menjauh dari bintang, dan dengan hati-hati melayang menuju tiga gunung aneh Mereka semua adalah bayangan hitam sekarang, dan mereka menyusut menjadi sangat kecil, hanya sebesar jari Sekarang mereka merasa sangat aneh tentang diri mereka sendiri Mereka tidak merasa bahwa mereka kecil, dan mereka tidak merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan Mereka hanya merasa bahwa tubuh mereka lebih ringan sekarang Dan mereka dapat mengendalikan tubuh mereka untuk melayang bebas Benar saja, ketiga gunung aneh itu ditutupi oleh formasi yang kuat Gunung yang dimasuki Zuoyu saat ini penuh dengan atmosfer guntur dan kilat yang kuat Ini adalah gunung Changlei Tangguh Shan Shan, jangan lakukan apapun saat kamu pergi, tonton saja, agar tidak mengeksposmu Aku disini hanya untuk mencoba susunan bintang di menara ruang waktu konstelasi Zuoyu mengirim transmisi suara ke Bai Shan Shan Bai Shan Shan mengangguk, meskipun dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, tetapi dia tahu situasi mereka saat ini Lalu susunan bintang apa yang akan kamu gunakan untuk menghadapinya? Bai Shan Shan bertanya Mari kita cari tempat dengan banyak orang terlebih dahulu, lalu gunakan susunan es dan salju untuk mencobanya Setelah membekukan orang, aku akan mengumpulkan jiwa mereka, kata Zuoyu Dia sangat membutuhkan manik-manik jiwa Zuoyu dengan mudah melewati penutup pelindung di luar gunung Changlei dan memasuki gunung Changlei Di mana terdapat lorong yang rumit, dan Bai Shan Shan meninggalkan sisanya Ada tempat di mana banyak orang berkumpul di tengah sini Apakah kamu ingin membiarkan orang-orang kecil itu pergi dan melihatnya? Kata Bai Shan Shan Tidak perlu, mereka sibuk setiap hari selama bertahun-tahun ini Mereka harus diberi istirahat Zuoyu menggelengkan kepalanya dan berkata Anak-anak jiwa lima elemen sekarang sedang memulihkan diri dalam formasi lima naga dari bintang hari itu Menurut instruksi Bai Shan Shan, Zuoyu menuju ke satu arah Dan dia tidak takut akan rintangan apapun saat dia menggunakan kekuatan bayangannya Jadi dia datang ke tempat yang ramai dengan mudah Area ini dilubangi dan banyak rumah dibangun di dalamnya Ini adalah Jiuchong Tian Jadi sebagian besar orang di sini memiliki kekuatan suansian Jiuchong Tian Tentu saja, beberapa di antaranya dibawa dengan ruang penyimpanan Lagipula, Jiuchong Tian sudah penuh energi abadi Beberapa orang tingkat rendah juga dapat memperoleh manfaat besar Dan mereka yang dapat muncul adalah mereka yang memiliki fondasi yang sangat baik Zuoyu dan Bai Shan Shan muncul di tempat di mana beberapa orang datang dan pergi Itu adalah bagian belakang sebuah rumah Dia mengeluarkan menara ruang waktu konstelasi dan menyusupkan kekuatan spiritualnya ke lantai tiga di dalamnya Apakah kamu akan mulai? Bai Shan Shan berkata dengan bersemangat Bersiaplah, lihatlah Zuoyu tersenyum dan melihat menara ruang waktu Xing Xiu di tangannya tiba-tiba memancarkan semburan cahaya dingin Dan cahaya menyelimuti semua bangunan di sekitarnya Bai Shan Shan menjit pelan karena dia merasa dia merasa dingin menggigit Dan matanya terluka oleh cahaya putih Setelah penglihatan Bai Shan Shan berangsur-angsur pulih Dia dan Zuoyu hanya bisa melihat bahwa dia dan Zuoyu berada di dunia es dan salju Angin dingin menderu-deru dan es dan salju menghantam orang-orang Dia harus melepaskan api dari neraka untuk menahan dingin Sungguh menakjubkan, ada lebih dari selusin Raja Surgawi di sini, semuanya membeku Teriak Bai Shan Shan Hei hei, yang lebih kuat belum datang Zuoyu tersenyum, dia menuangkan kekuatan mentalnya ke dalam mural di lantai 4 menara ruang waktu Xing Xiu Dan berkata dengan suara rendah, pindahkan alam semesta Mata Bai Shan Shan tiba-tiba menjadi gelap, es, salju, dan rumah di sini tiba-tiba menghilang Kemana kamu pergi? Bai Shan Shan bertanya dengan heran Di lantai 3 Zuoyu menepuk menara ruang waktu konstelasi Hanya ada satu susunan bintang di lantai 3 menara ruang waktu konstelasi Yang tertinggi telah menemukan, ayo pergi Bai Shan Shan awalnya ingin melihat ke dalam lantai 3, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu Zuoyu buru-buru meraih tangan Bai Shan Shan dan berkata, lebih baik kamu datang, Sukong Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel